Baik kita akan mulai Selamat malam teman-teman Yang sudah bergabung Di reformasi liturgi Discussion series malam hari ini Sebelum kita mulai Kotimnya keluar Minta tolong Oh iya ada lagi Manggil, tadi manggil Mungkin Kotim buka dulu Oh dengan doa secara Kristen ya Oke mari kita berdoa semuanya Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Karena Tuhan yang mengumpulkan kami Lewat layar ini kami berdoa Agar kiranya diskusi yang Dipimpin Oleh Bu Helena pada malam hari ini Kiranya boleh berjalankan baik Kiranya Tuhan boleh menyampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua Sehingga kami boleh mengerti Boleh memahami dan nama Tuhan Yang dimuliakan melalui kehidupan kami Dimuliakanlah engkau Tuhan dari kekal sampai kekal Dengan Yesus Tuhan dan Juru selamat Kami berdoa dan mengucap syukur Amin Thank you Baik Malam hari ini kita akan mulai Diskusi kita Dengan judul Melaik Konseling Akan saya buka dengan Dengan pembukaan seperti ini Menjadi orang Kristen tidak langsung membuat kita terbebas Dari pergumulan bahkan masalah kesehatan mental Walau sudah mengerti firman Tuhan Dan ada tekad untuk berubah Namun pada aspek tertentu seringkali terkendala Kerelai tersebut memperlihatkan akan perlunya konseling Dalam gereja Namun Apa itu konseling? Konseling bukan saling sharing atau berubah cerita Konseling juga bukan sekedar pemberian nasihat Atau pemberian resep untuk mengatasi masalah Jadi apa itu konseling? Kenapa seorang konselor butuh Perlunya dilatih dan diperlengkapi? Nah ini akan nanti dibahas oleh Pemateri kita Cihelena beliau adalah Konselor dari SDTRI Lalu nanti akan ditanggapi oleh Kaleni Beliau adalah alun dari RST Berikutnya langsung saya serahkan kepada Cihelena Untuk menyampaikan materinya Persilahkan Oke baik terima kasih Untuk waktunya Sebentar saya akan Share screen Oke Ya selamat malam untuk teman-teman semua Senang sekali bisa Berkenalan dan bertemu dengan Teman-teman Ini yang paling kenal itu disini Angga ya Angga bersama dengan istrinya Dan juga Ya Angga belum pulang kayaknya Nah senang bisa bersama-sama dengan teman-teman Saya sebenarnya udah sempet tahu gitu ya Kayak ini seperti Ya bisa dibilang komunitas atau apa begitu ya Dari Melisa sempet cerita-cerita juga gitu ya Menarik ya dari teman-teman yang benar-benar punya hati Yang mau berbagi dan juga saling belajar Nah topik kita kali ini yaitu tentang Melek Konseling Nah semungkin saya sedikit Apa namanya Memperkenalkan ya memang tadi udah sempet disinggung Sekarang memang saya pelayanan konselor di STTRI Dan juga memang ada membantu juga ya Mahasiswa yang sedang Proposal dan juga sedang tesis Begitu Dan juga ya sekarang Lumayan Termasuk aktif begitu ya Bisa dikatakan masuk di dalam tim gitu Pelatihan konselor awam Yang memang dari STTRI Namanya Tim People Happler Ministry Nah itu pelayanan kepada gereja-gereja Untuk memperlengkapi konselor awam Begitu Nah terkait dengan hal ini gitu ya Ketika Angga menawarkan topik tentang Melek Konseling Buat saya itu termasuk sesuatu yang menarik begitu Topik ini termasuk menarik Karena ini Menurut saya itu kayak sesuatu yang memang dibutuhkan Untuk salah satunya ya gereja Dan juga pribadi-pribadi yang sebenarnya butuh pertolongan Begitu Oke saya akan masuk Di dalam pokok pembahasan kita Paling tidak kita akan membahas tiga poin besar ini Kenapa perlu konseling Apa itu konseling Pentingnya diperlengkapi Nah itunya Itu paling tidak tiga pokok pembahasan besar Nah kita akan mulai dengan Orang Kristen itu terlebih dahulu Begitu ya Dengan kita yang Mengaku udah percaya kepada Tuhan Begitu ya Tentunya disini Ada satu Mungkin bisa dikatakan Orang berpikir juga Atau mungkin kita ada satu ekspektasi Begitu ya Ada hidup berkemenangan atas dosa Begitu Dan tentunya juga Menjadi seorang Kristen Dan dikatakan juga ya Semakin hari ya Harusnya semakin serupa dengan Kristus Dikatakan sebenarnya Perlu bertumbuh lah intinya Begitu ya Namun pada kenyataannya Kita tahu bahwa Ya orang Kristen tidak semua gitu ya Imun terhadap pergumulan atau masalah Mungkin maksud saya itu adalah Ketika kita mengaku percaya sama Tuhan Itu tidak langsung membebaskan kita Atau tidak langsung membuat kita Langsung imun Terhadap pergumulan atau masalah Nah Hal inilah yang akhirnya Kita sadar bahwa Realita yang terjadi Pada kehidupan orang Kristen Itu adalah seperti ini Dimana Orang-orang Kristen Atau kita yang orang-orang yang Mengaku ya percaya Bahkan mungkin hamba Tuhan ya Kita itu bisa mengalami Berbagai Permasalahan Tentunya yang pasti kita bisa Mengalami permasalahan Itu masalah yang tak terhindarkan Misalnya Bencana Sakit penyakit Kematian Itu Dan juga yang sekarang Yang masih juga ada ya Itu COVID juga Itu kan masalah yang Tidak bisa terhindarkan Yang mau tidak mau Itu orang bisa alamin Sakit penyakit terutama ya Bencana Itu biarkan kita tidak Rencana juga Itu tak terhindarkan Kemudian juga bisa Menghadapi yang namanya Kepahitan Frustasi Perasaan bersalah Khawatir Ketakutan Dan lain sebagainya Kesepian Perfeksionis Rendah diri Iri hati Itu Enggak Membuat Setiap kita itu Imun Begitu ya Kita bisa ngalamin itu semua Bahkan yang lebih Lebih Apa namanya Lebih Bisa dikatakan Lebih sulit Begitu ya Orang Kecanduan pornografi Di dalam keluarga Mengalami perceraian Perselingkuhan Narkoba LGBT Bahkan kesehatan mental Ada yang depresi Bunuh diri Kecemasan Tentunya Ini kalau Dicari datanya Bahkan kalau kita cari Beritanya Banyak sekali Terjadi Nah Teman-teman Ini beberapa contoh Ini beberapa contoh Praktis Yang sebenarnya Kalau saya bacakan Satu-satu Ini sebenarnya Bukan hanya terjadi Di satu-dua gereja Nah ini sebenarnya Dipaparkan oleh Saseiro Di dalam bukunya Gereja yang sehat Secara emosional Dia memaparkan Beberapa contoh Orang-orang yang ada Di dalam gerejanya Dan saya yakin Ini bukan hanya Dia temukan Di dalam gerejanya Ini juga bisa Ditemukan Di dalam Gereja-gereja Lainnya juga ya Mungkin di Gereja Tempat kita beribadah Atau dimanapun Begitu Misalnya Anggota majelis Yang tidak pernah Mengucapkan Saya salah Atau maaf Itu Kadang kita temukan Gengsi Misalnya juga Pemimpin sekolah minggu Yang terus-menerus Mengkritik orang lain Pemimpin kelompok kecil Yang dominan Yang tidak dapat Mentoreransi Sudut-sudut pandang Yang berbeda Nah kalau orang berbeda Dianggapnya serangan Dianggapnya sebagai Apa namanya Tidak suka dengan Pribadinya dia Bisa juga Seorang ayah Setengah bayah Yang memiliki Dua anak Balita Secara diam-diam Kecanduan pornografi Nah Apa namanya Ini Terjadi Di gerejanya ya Seorang suami Berusia 35 tahun Yang sibuk Melayani di gereja Tanpa menyadari Istrinya kesepian Di rumah Kemudian juga Ada beberapa contoh Dimana Ada beberapa contoh Dimana dikatakan juga Pemimpin pujian Menafsirkan saran Apapun Sebagai serangan Pribadi Atau penolakan Pribadi Enggak mudah ya Terima masukan Atau terima saran Apalagi kritik ya Guru sekolah minggu Bergumul dengan Kepahitan Dan perasaan marah Terhadap si pendeta Tapi takut Mengungkapkannya Dia pendem Kemudian dikatakan juga Dia temukan Dua orang Pendoa syafaat Memanfaatkan Persekutuan-persekutuan doa Untuk sebenarnya Melarikan diri Dari kenyataan Bahwa dia punya Pernikahan yang menyakitkan Nah kelihatan Dia berdoa Hebat gitu ya Luar biasa Tapi sebenarnya Tanpa sadar ya Itu untuk Melarikan diri aja Begitu ya Kalau pernikahannya Sebenarnya hancur Nah ditemukan juga Dikatakan orang-orang Dalam kelompok kecil Tidak pernah berterus terang Tentang pergumulan-pergumulan Atau kesulitan-kesulitan mereka Kayaknya seolah-olah Hidupnya baik-baik aja Jadi gak pernah bisa Terbuka dan otentik Nah kadang-kadang Ini Kita sadar Ini bukan hanya Ditemukan di dalam Satu gereja aja Bisa aja Kita temukan Di sekitar kita Dan tentunya Kalau kita tahu Permasalahan tersebut Gitu ya Bisa berdampak Pada kerohanian Dimana Kadang-kadang Kita melihat gitu ya Orang sulit Akhirnya menghidupi Imannya Akhirnya jadi Bayi rohani terus Gitu ya Sulit untuk bertumbuh Bahkan Juga jadinya Sulit untuk menikmati Anugerah Tuhan Ya di dalam Ya pengalaman Pelayanan juga gitu ya Dalam Konseling gitu Dimana Seringkali itu Di dalam pikiran Atau di dalam Otak ya Di dalam Kognitif dia Dia sadar Tuhan itu kasih Tapi Di dalam Pengalaman dia Di dalam Konteks hidupnya ya Di dalam kita Dia menjalani hidup Rasanya itu Sulit begitu ya Dia bilang Saya tahu sih Saya bahkan ngerti Gitu ya Allah mengasihi saya Tapi entah kenapa Di dalam saya Menjalani hidup Sehari-hari Saya tidak pernah Merasa Tuhan Mengasihi saya Bahkan saya Sebenarnya merasa Tuhan itu Seperti apa Seperti polisi Yang kayaknya Cari-cari Kesalahan saya Gitu ya Nah kita lihat Ini kan gak bisa Menikmati anugerah Tuhan Jadinya ya Sulit menikmati Anugerah Tuhan Yang penuh kasih Nah ini salah satu Contohnya aja Dan akhirnya kan Tujuan Allah Bagi umatnya Akhirnya terhambat Sehingga ya Tentunya hidup berkemanangan Atas dosa Dan juga ya Semakin serupa Kristus Itu jadi sulit Dan terhambat Nah Tentunya mungkin Kita ber Apa namanya Kita sadar Begitu ya Kita Apa Sebagai orang percaya Ya mungkin Ada yang pelayanan Di gereja Ada pelayanan Dimanapun Begitu ya Selalu Pasti di dalam Pelayanan-pelayanan Gereja itu Ada Yang namanya Kegiatan-kegiatan Rohani ya Tentunya kegiatan Rohani itu Bukan sekedar Satu kegiatan aja Biar ada Biar Kongko-kongko Biar ada kegiatan lah Biar gak Nganggur gitu Tentunya bukan Seperti itu Tentunya ketika Melakukan Ada kotba Ada katekisasi Persekutuan doa PA Pemuritan Dan lain Sebagainya Itu tentunya Satu kegiatan ini Ada tujuannya ya Tujuannya itu apa Yaitu untuk Supaya yang Pasti orang yang Sudah percaya ini Bisa bertumbuh Ketika dia alamin Masalah Dia bisa dapat Jawaban Atas masalah Hidupnya Dan dia langsung Bisa bertumbuh Namun Kalau kita mau jujur Kadang-kadang Yang dikatakan Kuasa firmannya Ada yang dikatakan Kuasa firmannya Bisa memerdekakan Dari dosa Dan kelemahan Ternyata Seringkali Dalam aspek-aspek Tertentu itu Terkendala Enggak Bisa langsung Ada Satu orang Yang misalnya Dikotbain Dia bisa berubah Bertobat Atau Misalnya dia merasa Dia udah bertobat Terus dia berubah Bisa Tapi ada Orang tertentu Dalam aspek tertentunya Dalam aspek tertentu Dikotbain Sekotba-kotba Apapun Enggak Bisa langsung Buat dia itu Berubah Terus Kita apakah Langsung bilang Si A ini Lebih rohani Daripada si B Enggak bisa langsung Seperti demikian Juga Gitu ya Kenapa si A itu Kalau dikotbain Itu langsung Langsung bisa Berubah Langsung Bisa Bisa Apa namanya Jadi Berubah Sikapnya Si B itu Dikotbain Sepuluh kali Gitu ya Atau Udah dinasehatin Tapi tetap sama Begitu ya Misalnya Kesanduan pornografi Misalnya Sama-sama terlibat Pornografi Satu Misalnya pernah terlibat Pornografi Dikotbain Dia berubah Satu Gak bisa Terikat Gitu ya Kenapa Apakah si A itu Lebih rohani Daripada si B Belum tentu Masalahnya Dia lebih rohani Dibanding si B Tidak Langsung Kita bisa Tidak bisa Kita langsung Ngejudge Si B itu Tidak rohani Bisa saja Kalau kita Kenal lebih jauh Tentang si B Tentang latar belakangnya Dan lain sebagainya Kita akan lihat Dia memang Lebih sulit Tapi bukan berarti Akhirnya kita langsung Dengan cepat Berkata dia Tidak rohani Tidak Tidak segampang Itu juga Begitu Walaupun saya Tidak langsung bilang Ini bukan masalah rohani Bukan ya Memang ada Aspek rohaninya Begitu ya Dimana pasti Ada pimpinan Tuhan Ada kuasa roh kudus Tetapi Tidak sesederhana itu Kita langsung bilang Orang yang Dikotbain Gak berubah Langsung berarti Dia tidak rohani Tidak sedemikian Gampang Atau sederhana Tidak sesederhana Itu kita bilang Nah mungkin Kita juga Sadar Begitu ya Kadang-kadang Orang yang udah tahu Firman Tuhan Udah tahu Tentang Banyak Melakukan Kegiatan rohani Dan lain sebagainya Tidak langsung Membebaskan dia Dari masa Atau membuat Atau membuat dia Jadi pribadi Yang langsung Lebih baik Tidak Nah ini Sasero juga Kasih beberapa Contoh ya Katakan Seseorang dapat Menjadi pembicara Yang handal Dan dinamis Bagi Allah di Masyarakat Tapi Bisa menjadi Seorang pasangan Dan orang tua Yang tanpa kasih Di rumah Dikatakan juga Seseorang dapat Menjabat Sebagai seorang Anggota Dewan Majelis Gereja Atau pendeta Tapi Menjadi orang Yang tidak bersedia Diajar Tidak aman Dan defensif Kemudian Dikatakan juga Dia temukan ya Di dalam Pelayanannya Dalam pengalaman Pengalaman Dia ketemu orang Begitu ya Si Sasero ini Dia katakan Seseorang dapat Menghafal seluruh Kitab Perjanjian Baru Tetapi Tetap Tidak peka Terhadap depresi Dan kemarahannya Bahkan Memindahkannya Kepada orang lain Nah Juga dikatakan Seorang dapat Berpuasa Gitu ya Terus menerus Puasa Bertahun-tahun Gitu Tapi Kritik orang Terus menerus juga Dan dibenarkan Sebagai kepekaan Dan dikatakan Seorang dapat Mimpin ratusan orang Pelayanan Hebat Luar biasa Tapi itu sebenarnya Didorong oleh apa Motivasi Ingin mengisi Kebutuhan pribadi Gitu ya Untuk apa Kompensasi Pertasan gagalnya Yang besar Dan dikatakan Wah ada orang Sebenarnya kelihatan Kooperatif Di gereja Gitu ya Tapi sebenarnya Tapi secara Tidak sadar Dia berusaha Untuk melukai Atau mengalahkan Atasannya Datang terlambat Lupain jadwal Ngarik diri Apatis Tidak peduli Dan lain sebagainya Karena apa Sebenarnya dia marah Dan terluka Nah kita lihat Bahwa sebenarnya Dengan aktifnya Di gereja Dengan tahu Firman Tuhan Tidak langsung Begitu ya Membuat orang itu Bisa Pekat Dengan dirinya Dan juga Tidak langsung Membuat dia Langsung bisa bertumbuh Begitu Nah disinilah Kita melihat Bahwa Hambatan Dalam proses Pertumbuhan Seseorang Itu tidak Sesederhana Yang kita duga Kadang-kadang Itu sudah ada Tekad Sudah ngerti Firman Tuhan juga Tapi kok Tidak sesederhana Itu yang Tidak gampang Begitu ya Nah ini ada Satu contoh Yang memang Saya tidak Tidak mau Terlalu memang Walaupun Saya tahu ini Contoh yang Sebenarnya termasuk Umum Memang saya Kutip dari buku Tapi saya Tidak mau Ceritakan langsung Secara khusus Klien juga ya Memang Terkait Confidential Confidential ya Maksudnya Kerahasiaan juga Tapi ya Memang saya Coba Kutip dari Salah satu Buku Begitu Dan menurut saya Ini termasuk Yang umum juga ya Yang memang Kadang-kadang Itu sering terjadi juga Dimana Dia temukan Seorang pemuda Bergumul Bertahun-tahun Dengan kebiasaan Muda terpancing Kemarahan Kata-katanya itu Menusuk Dan menghancurkan Istrinya Terus Dia merasa sedih Gitu ya Karena dia merasa Kok kayaknya Orang sangat Menderita gitu ya Terutama istrinya Sangat menderita Karena Dia gampang marah Gitu ya Dan sebenarnya Dia nyesel Dia sebenarnya Mau berubah Gitu Tapi Dia udah coba Gitu ya Dia udah berusaha Untuk baca Alkitab Dia doa Gitu ya Di pagi hari Gitu Tapi rasanya kok Sulit banget Buat dia ya Dia berhasil loh Di dalam pekerjaan Banyak orang suka Sama pekerjaan Dia bahkan Muji loh Suka Tetapi Dia merasa Dirinya itu Seorang yang munafik Gadungan Dia Apa Disitu dipakai Kata gadungan Yang kelihatan baik Di luar Tetapi bobrok di dalam Dan sebenarnya Berasa tidak berpengharapan Di bagian dalam Nah ini Memperlihatkan Kayak Ada satu hal Yang Dalam dirinya Yang memang Sebenarnya dia udah bertekad Tapi sulit Begitu Nah disinilah Kita juga lihat Ini beberapa contoh Yang sebenarnya Ini berita ya Sebenarnya Makanya Kadang-kadang Kita tahu Begitu ya Kita dari Berbagai contoh ini Kita semakin Kayak Disadarkan gitu ya Nggak Tahu firman Tuhan Tahu Sering Mungkin sering melakukan Kegiatan rohani Dan lain sebagainya Tidak langsung Serta-merta membuat Orang itu Benar-benar bertumbuh Dan benar-benar Hidup berkemanangan Atas dosa Begitu Nah ini Beberapa contoh Mungkin ya Pasti Teman-teman udah Pernah tahu Dan pernah baca juga ya Saya tidak bahas Satu persatu Nah dari Realita yang kita Temukan tersebut ya Yang tadi saya juga paparkan Disinilah kita melihat Bahwa salah satu Pelayanan yang Dibutuhkan Itu adalah Konseling Sebenarnya gereja itu Perlu konselor Salah satu pelayanan Yang sebenarnya Cukup penting ya Yang dibutuhkan Itu konseling Dimana Sebenarnya individu Yang bermasalah Kadang-kadang itu Mereka butuh Penolong yang tulus Yang Mereka Mereka bisa temui Yang mereka bisa Percaya Kadang-kadang mereka Ada masalah Gak tahu Kemana juga Begitu ya Dan Yang bisa jaga Kerahasiaannya Dan tentunya Menjadi penolong Yang efektif Nah kenapa Perlu konselor Gitu ya Kenapa Gak Gak apa Namanya Gak Ya Sama teman aja Gitu ya Curhat-curhat Atau apa Begitu Atau Konba aja lah Atau gimana Begitu ya Ya tadi Udah sempat Saya singgung juga Dan Lebih Lebih dalam lagi Kita dalemin Itu bahwa Konseling itu Sebenarnya kan Pendekatannya itu Pribadi Ketika Korba Itu kan Sebenarnya umum Kita Tidak Perlu Secara Khusus Tahu Satu-satu Dan perlu Disesuaikan Korbanya Satu-satu Tapi kan secara umum Apalagi korbanya Misalnya untuk Berapa ratus orang Kan gak mungkin Satu-satu Paling gak kan Kita secara umum Aja Begitu ya Populasinya Kira-kira secara umum Itu rata-rata Kayak gimana Tapi kalau Konseling Itu kan Satu-persatu Unik Begitu ya Berarti kita itu Benar-benar khusus Menghargai Keunikan dari Individu tersebut Dimana Setiap individu itu kan Pasti ada latar belakang Yang berbeda Kepribadiannya itu Berbeda-beda Coping Coping itu Cara dia merespon Terhadap stres Atau adaptasi Terhadap hal-hal Yang menekan Dia Begitu Itu kan berbeda-beda Kebutuhannya itu Juga berbeda-beda Dan Disinilah kita lihat Orang Yang Kalau misalnya Dengan satu masalah Misalnya Satu orang Kena Di PHK Pekerjaan Di PHK Dengan Si B Kena PHK Responnya kan Berbeda-beda Kenapa? Ya karena Dia punya latar belakang Beda Kepribadian beda Cara dia mengatasi Masalah beda Kebutuhannya beda Dan lain sebagainya Nah inilah yang Ketika konseling Kita itu melihat Keunikan pribadinya tersebut Sehingga cara Pendekatannya itu Berbeda Apa namanya Tidak kita Sama ratakan Nah mungkin sekilas Saya akan Apa namanya Masuk begitu ya Kita kan tadi Udah liat kan Disini memperlihatkan Kita perlu konseling Jadi tapi apa itu Konseling? Yang pasti konseling Bukan Saya kasih tau yang bukan dulu Bukan Advice giving Kasih nasehat Tujuan utamanya itu Bukan sekedar Kasih nasehat Kalau Apa namanya Mungkin kita pikir Apa? Tidak boleh nasehat Bukan tidak boleh Bukan sekedar Mungkin lebih Lebih Jelasnya itu adalah Nasehat itu Tidak di depan juga Bukan yang utama-utama Kalau orang datang Berarti kita Langsung kucuk-kucuk Buru-buru Kasih nasehat Bukan ya Tetapi sebenarnya Nasehat boleh gak sih? Boleh-boleh aja Tetapi bukan di depan tempatnya Sebenarnya ketika kita Udah tau Permasalahan dia yang sesungguhnya Ketika kita udah tau Gitu ya Keunikan pribadi dia Dan lain sebagainya Nah kita bisa Kasih nasehat itu Di belakang Sehingga nasehatnya itu Lebih Lebih tepat sasaran Nah nanti saya akan Kasih beberapa contoh Begitu ya Nah dan juga Konseling itu Bukan apa? Bukan memberi resep Untuk mengatasi masalah Ya Jadi resep itu kan Langkah-langkah Oh Sekarang Masalah apa kamu? Oh kemarahan Oke Sekarang untuk mengatasi kemarahan Lakukan ini Ini Jadi Apa namanya Bukan sekedar itu Bukan sekedar memberi resep Begitu ya Emang gak Gak bisa kasih resep Gitu Ya ada Ada langkah-langkah praktis Yang ada dilakukan Dari pengalaman saya Konseling juga Saya memberikan langkah-langkah praktis Tapi itu bukan di depan Kita perlu tau dulu Masalah dia Keunikan dari Masalah dia Atau keunikan pribadinya Dia Masalah dia yang sesungguhnya Apa duduk Nah Dan juga Konseling itu bukan Wawancara Atau memenuhi rasa penasaran doang Gitu ya Misalnya Apa namanya Orang cerita gitu ya Ih pasangan Oh tau gak Aduh Saya bergumul banget Pasangan saya selingkuh Misalnya ya Hah Selingkuh Emang sama siapa Sama siapa Hah Parah banget Emang udah berapa lama Gitu ya Atau Dia Emang Selingkuhnya Kok kamu bisa ketahuan Dan lain sebagainya Gitu ya Jadi sebenarnya Kayak seperti Hanya untuk memenuhi rasa penasaran Ini perlu kita Sadari Kalau konseling Bukan sekedar Apa Bukan demikian Apakah kita gak boleh bertanya Bukan gak boleh ya Ada kita memang bertanya Gitu ya Informasi Tapi bukan sekedar Kita kayaknya memenuhi rasa penasaran Kalau hanya sekedar itu ya Apa namanya Ya konselingnya Hanya untuk memenuhi Informasi-informasi Yang ada aja Begitu Nah dari sini Apa namanya Jadi konseling itu apa Konseling itu adalah Satu seni percakapan Dialog ya Dan seni Kenapa dikatakan seni Memang ada skill yang dipelajari Tetapi bukan kayaknya kaku Tetap ada seni Yang dimana setiap konselor itu Punya keunikan pribadinya juga Nah keunikan pribadinya dia Itu biasanya itu Apa namanya Bisa dia itu ketika Dalam konteks konseling Itu biasanya itu Ada keunikan-keunikannya Yang ditonjolkan Begitu ya Yang ada Nah jadi ini seni Cara ngomongnya Kan beda-beda ya Setiap orang ya Tetapi ada prinsipnya Prinsipnya aja gitu ya Bukan berarti kalimatnya harus sama Percis atau apa Tapi paling tidak Poin-poin prinsipnya itu ada Nah yang pasti seni percakapan Yang sifatnya terapeutik Terapeutik itu artinya menyembuhkan Jadi ketika orang bicara dengan kita Ada perasaan healing gitu ya Ada perasaan legah Ada perasaan dimengerti Ada perasaan tidak sendirian Ada hal yang seperti disadarkan Nah inilah yang sebenarnya Bersifat menyembuhkan terapeutik Ataupun mungkin keberadaan kita ya Kadang-kadang silent ya Ada namanya memang silent Metode silent itu ada juga ya Yang dimana sebenarnya ketika kita silent juga Sebenarnya itu terapeutik Apa namanya Tapi enggak terus kita silent Terus enggak juga ya Nah dimana terapeutik ini Sebenarnya ada respon yang dikatakan Berempati Ada penerimaannya Dan juga ada listening Gimana kita mendengar Apa dibalik kata-kata Dari klien tersebut Nah ini skill-skillnya memang Dipelajari secara khusus Supaya respon kita itu Bisa lebih efektif Dan lebih tepat Sasaran Dan kenapa dikatakan Terapeutik juga Karena dari situ gitu ya Bicara dengan kita Klien bicara dengan kita Akhirnya mereka punya Self-awareness Self-awareness itu adalah Satu kesadaran diri Tentang dirinya Oh ternyata ini Yang terjadi pada diri saya Jadi kadang-kadang kan mereka Ya kalau cerita itu Kalau diibaratkan iceberg gitu ya Yang mereka cerita-cerita kan Di atas doang yang kelihatan-kelihatan Gitu ya Saya marah Saya ini-ini Tapi dibalik itu apa Nah inilah yang sebenarnya Kita mau tunjukin Jadi sebenarnya enggak Enggak Apa namanya Enggak gampang begitu ya Benar-benar Ada satu skill Yang benar-benar perlu Dipelajari gitu ya Supaya bisa Nangkep Masalah dia yang sesungguhnya Nah dari sini Kita melihat bahwa Tujuan dari counseling Itu adalah Yaitu Menemukan sumber Persoalan klien Yang sesungguhnya Atau akar masalahnya Apa yang di klien ceritakan Itu adalah Satu fenomena Yang perlu kita Bantu klien temukan Masalah dia yang sesungguhnya Mungkin saya kasih contoh begini Saya pernah ketemu klien Yang Dia bilang Dia itu Takut pimpin pujian Nah Kalau kita misalnya Ketemu klien yang bilang Takut pimpin pujian Mungkin di otak kita Oh Yaudah diajarin aja Gimana cara pimpin pujian Atau apa Begitu kan Atau Kayaknya dia gak pede Udah-udah Kamu pede aja Gak apa-apa Coba-coba aja Jadi orang Begitu kan Kalau kita gak pernah coba Kita gak pernah bisa Dan lain sebagainya Kita mungkin langsung Begitu ya Nasihat dan lain sebagainya Tapi kalau kita Ini klien saya ya Ternyata kalau saya Bicara lebih jauh Ini bukan sekedar Dia gak pede Anak ini pintar Dia sebenarnya Juga pede Begitu ya Tetapi Yang dia Permasalahin Itu Tika kami Bicara lebih jauh Begitu ya Ternyata dia itu Sebenarnya Kan tanya kan Apa kan Biasanya orang gak berani Kan pasti takut Apa ketakutanmu Ketakutanmu terbesar apa Beda loh Orang takutnya beda-beda Dia bilang Saya takut diomongin orang Takut orang bicarakan Saya Maksudnya Bingung gitu ya Awalnya kan Belum dapet gitu ya Maksudnya Takut dibicarakan Seperti apa Dan lain sebagainya Digali-gali Oh ternyata Dia itu kan Dia memang seorang Anak hamba Tuhan Kemudian Orang tuanya Divorce Kemudian ketika Divorce itu Apa namanya Banyak Banyak apa Kayak gosip Dan lain sebagainya Dari situ Dia benar-benar Menarik diri Dia gak berani lagi Untuk apa Tampil di depan Kenapa Tampil di depan itu Menakutkan buat dia Karena dia merasa Semua orang pasti Bicarakan dia Kayaknya Orang bisa gosipin dia Kan saya tanya Emang kalau kamu Pimpin pujian Kira-kira orang ngomong apa Dia nanti dia bisa Dia orang tuanya Gimana atau apa Padahal dia pimpin pujiannya Di tempat lainnya Orang gak kenal Orang tuanya Seperti itu ya Nah dari situ kan Kita Maksudnya Sudah ditemukan Begitu ya Oh berarti kan sebenarnya Dari Apa Pengalaman dia Terutama pengalaman Buruk Dari keluarganya Itu kan Mempengaruhi Emosinya Dari sini Akhirnya Diangkat Oh ini loh Kamu bukan sekedar Cuman Apa namanya Takut Pimpin pujian Tapi Yang kamu sebenarnya Alamin itu adalah Dimana Sebenarnya dia masih Belum berdamai Dengan masa lalunya dia Nah itulah yang sebenarnya Dia diangkat Dari situ Akhirnya bukan sekedar Kita ngomongin Pimpin pujian Begitu ya Nah itu kan hal yang Cuman kelihatan di depan Nah kalau dibahas Lebih jauh lagi Ini memang perlu Beberapa sesi Nah dari situ Dia dihidupkan Kesadaran dirinya Dan akhirnya Kita bantu dia Untuk temukan kekuatan Dan hidupkan dorongan Dia untuk menyelesaikan Persoalannya sendiri Nah dari situ Nah kemudian Kita udah tau Apa itu counseling Dari sini kita mau bahas Kenapa ini perlu Diperlengkapi Nah mungkin sekilas Gitu ya Tadi yang saya sampaikan Ternyata Gak gampang ya Ketemu orang Masalah Terus langsung Nasihat Ternyata gak langsung Ternyata gak bisa Ada Ternyata gak efektif juga Gitu ya Bisa gak efektif Kalau misalnya terlalu cepat Dan lain sebagainya Ternyata butuh skill Dan lain sebagainya Iya Nah mungkin kita bertanya Gitu ya Terkait diperlengkapi Gitu ya Apa semua bisa jadi Counselor ya Oke Memang yang pertama Punya beban Menjadi penolong Bagi sesama Saya yakin Biasanya sebagai Seorang Kristen Beban itu pasti Semua orang Hampir dikatakan Rata-rata punya lah ya Beban menolong Sesama itu Pasti ada Nah ternyata Itu juga Perubakat Atau spiritual gift Dimana Dia suka Dekat dengan Orang lain Gak semua orang Kristen Loh Ini suka Dekat dengan orang lain Ini ada yang cenderungnya Introvert ya Terus tertarik Dengan pergumulan orang Suka denger cerita orang Entah kenapa Orang kalau dilihat dia Kayaknya mau curhat aja Gitu ya Terus suka Mengamati Mencerna kehidupan Dia bisa Misalnya Di jalanan gitu ya Dia lihat orang Lewat Atau Orang pengemis Atau Apa dia pikir Dimana hidupnya ya Atau apa Jadi dia kayak Seperti Apa namanya Suka mengamati Begitu ya Mengamati Apa Orang Hidupnya gimana Apa segala Sama kepeka Dengan kompleksitas Hidup Manusia Nah Tapi apakah Hanya itu cukup Enggak 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 Sampai situ Karena apa Ketika orang Sudah punya Beban Punya spiritual Gift Itu harus Dikenali Dan dilatih Dengan tekun Dan komitmen Kalau tidak Dilatih Dan tidak Apa namanya Tidak diperlengkapi Gitu ya Ya Itu tidak efektif Akhirnya juga Sebenarnya Orang sih memang Lihat dia mau sharing Sharing aja Gitu ya Apa namanya Tapi ketika Dia ngelayanin Ya gak Gak bisa sampai Efektif banget Begitu ya Nah Biasanya kalau Dikaitkan dengan Dilatih Itu Khususnya dalam Konteks Konseling ya Itu bisa dilatih Sebagai konselor awam Bisa juga dilatih Sebagai konselor profesional Konselor profesional Biasanya ya memang Dilatih ya Di Apa namanya Di Apa namanya Sekolah gitu ya Bisa sekolah teologi Atau mungkin yang Yang apa namanya Universitas-universitas Yang memang melatih Konselor Nah disini Kita melihat Kalau Orang udah punya Bakat Punya hati Gitu ya Punya beban Punya hati Punya bakat juga Ya Dia harus diperlengkapi Dengan skill Supaya dia bisa jadi Penolong efektif Supaya ya Responnya tepat Bisa kenal masalah Yang sesungguhnya Tadi saya Udah sempat kasih contoh ya Dan tidak semua masalah Kan bisa diselesaikan Dengan cara Atau kata-kata yang sama Enggak Bukan Sama gitu ya Buat orang itu Efektif Belum tentu Buat orang lain Efektif Nah ini mungkin Saya kasih beberapa contoh aja ya Komentar-komentar Yang mungkin Ada kelirunya Ada yang kurang tepat juga Misalnya orang lagi Cerita kalau dia sakit ya Kadang-kadang kita cepat ya Ya salah sendiri Kamu gak Jangan makan sih Maren saya kasih tau Jangan makan itu Kamu malah makan Begitu ya Nah kadang-kadang Kita langsung kecepat ya Atau Harusnya kamu lebih Perhatian sama pasangan Jangan cuek-cuek aja Gitu ya Atau misalnya dia Dia ngomongin Pasangannya Mungkin Apa namanya Ya selingkuh Atau gimana gitu ya Terus ya Harusnya kamu lebih Perhatikan Perhatian gitu ya Nasehat ya Salah gak sih Ya gak salah sih Memang harus perhatian Sama pasangan Tapi ketika langsung Disampaikan seperti ini Ini kan kayak Apa ya Menyalahkan ya Terus Misalnya juga Ada yang cerita Pergumulannya Ada yang Berkata Dah ibadah Dan doa Yang banyak-banyak aja Nah kira-kira Mungkin ada yang mau kasih tanggapan gak Kira-kira kalau kita langsung Cepat-cepat kasih tahu Ibadah dan doa Banyak-banyak aja Kita kira-kira dia Perasaannya seperti apa Bisa saja kan dia mungkin Ngerasa Apa selama ini Saya kurang doa ya Atau saya kurang ibadah Jadi saya dapat Masalah banyak Begitu ya Atau mungkin kita Tanpa sadar bilang Masih sebanyak kok Yang lebih Susah Dah Bersyukur aja Ini kan bandingin ya Sama orang yang Lebih susah ya Kayaknya Aduh Gak boleh kayak gitu ya Gitu ya Atau kita bilang Semangat dong Tumang gak apa-apa Seteleng Gak usah terlalu dipikirin Bawa santai aja Jadi orang Gitu ya Atau Orang udah bilang Mau ke psikolog Ngapain sih ke psikolog Ngapisin duit aja Itu Begitu Jadi Atau ini yang lebih rohani ya Gak usah cemas Tuhan mengizinkan Apa yang terjadi Tidak melebihi Kekuatanmu Gitu ya Itu mungkin kita juga Terus mungkin kita juga bilang Udah Gak usah dipikirin Nanti malah tambah stres Sabar aja Sabar Ingat Maksud Tuhan itu selalu baik Terus kita kutip Atau kita langsung Mungkin bilang Jangan nyerah Terus berdoa Atau jangan sedih Gitu ya nih Kalau kedukaannya Jangan sedih Tuhan sudah bersama dengan Tuhan Dia sudah ada bersama dengan Tuhan Yesus Di surga sekarang Dia udah gak sakit lagi Dia sudah bahagia sekarang Nah Teman-teman Ketika kita terlalu cepat ya Memberikan komentar-komentar tersebut Kesempatan untuk Apa orang yang datang kepada kita Atau klien untuk cerita Lebih jauh Itu biasanya tertutup Ketika kita bisa mengatakan Tidak usah cemas Berarti kan udah nutup pintu kan Oke Gak usah cemas kan Yaudah gak usah cerita lagi dong gitu ya Jadi kita gak bisa tahu Masalah dia yang sesungguhnya Misalnya kalau kita bilang Oh gak bisa berani pimpin Dan Dan gak usah Gak usah takut Yang dia bilang Jangan simpan dendam Tuhan Yesus udah maafin Kita juga harus maafin Itu kan komentar yang Akhirnya dalam tanda kutip Jadi kayak Ngeremehin Begitu ya Atau mungkin kayak Seperti orangnya kurang iman Kok Tuhan Yesus udah maafin kamu Kok kamu gak maafin Atau harus begitu ya Jadi kayak berasa kurang iman Jadi tanpa sadar Akhirnya apa Orang itu ketika cerita ke kita Kalau komentarnya tidak tepat Atau kurang tepat Atau keliru Atau kecepatan dinasehati Atau buru-buru kasih ayat Tanpa sadar itu bisa menyakiti juga loh Seperti itu ya Itu tidak efektif Nah makanya Atau Atau ini mungkin contohnya Yang tadi saya udah sempet singgung ya Saya perasaran ya Memang kami kamu selingkuh sama siapa Nomanya siapa Tinggal di mana Dan lain sebagainya Nah itu kan jadi Tidak efektif begitu Nah dari sini Saya sebenarnya Mungkin saya sampaikan dulu Ini sebenarnya benar-benar Cuma pengenalan Pelayanan konseling Saya tidak Apa langsung Saya tidak bisa Memang perlu waktu lagi ya Yang benar-benar secara khusus Membahas tentang Skill-skill konseling itu Itu benar-benar Perlu waktu lagi Yang memang Kalau ingin benar-benar Diperlengkapi Begitu ya Tapi ini benar-benar Hanya untuk Supaya kita melek Namanya juga melek Ini hanya supaya Kita melek Begitu ya Ini butuh konseling Tapi konseling Tidak sesederhana Yang kita pikirkan Sekedar kasih nasehat Sekedar kasih Solusi-solusi Solusi-solusi Begitu ya Tidak sekedar itu Atau Malah jadi Misalnya Malah jadi Saling sharing ya Oh suami kamu gitu Iya suami saya juga begitu Jadi Saling cerita Bukan sekedar itu Tetapi kan kita Mau menolong Untuk menumbuhkan Kesadaran diri Nah itu perlu skill Jadi Hati penting Sangat penting ya Kalau tidak punya hati Cuma dapat skill Ya kosong Begitu ya Orang bisa tahu juga Ini hanya Nerepin skill Tapi hatinya kosong Hati Tambah skill Itu akan Lebih efektif Jadi penolong Nah disini kita melihat Konseling merupakan Pelayanan yang penting Sebenarnya salah satu Pelayanan penting ya Dalam pelayanan gereja Pentingnya Konselor itu Konsoler itu ya Penting ya Untuk diperlengkapi Khususnya Konselor awam Yang ada di gereja Dan Disini sebenarnya Kalau untuk Konselor awam Secara khusus ya Kalau kita temukan Atau mungkin Ada orang cerita Kita lihat Dia itu mungkin Sudah mengganggu Fungsi hidup Dan lain sebagainya Itu perlu di refer Kepada profesional Di bidangnya Bisa konselor Sikiater Psikolog Dan lain sebagainya juga ya Dan sebenarnya Konseling merupakan Salah satu sarana Saya tidak bilang Satu-satunya ya Tapi memang Salah satu sarana Untuk menolong individu Yang memang secara khusus Bergumul banget gitu ya Supaya mengalami Pertumbuhan yang lebih Autentik Bukan hanya Sekedar Kelihatan berubah Di luar Tetapi ya benar-benar Dari dalam Yang ditolong juga Nah mungkin demikian Untuk Pemaparan Saya gitu ya Di malam hari ini Silahkan Untuk Saya serahkan Kepada moderator Thank you C.H.Lan Untuk pemaparannya Boleh kita kasih Reaction dulu Saya kasih Applause Untuk C.H.Lan Atas pemaparan Materinya Kita akan lanjut Kepada Penanggap kita Kalini Kalini akan Menanggapi Nanti setelah Kalini menanggapi Lalu Akan Ditanggapi kembali Oleh C.H.Lan Baru nanti kita masuk Dalam sesi tanya-jawab Teman-teman Kalau ada yang ingin bertanya Nanti boleh Resen Di sesi tanya-jawab Atau Nanti boleh dikirim dulu aja Jadi kalau dikirim dulu Bisa duluan Nanti kita Nanti pas Resen Nggak 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 Dapat Kuotanya Gitu ya Boleh Berikutnya Kalini Dipersilahkan Menanggapi Baik Terima kasih Terima kasih Buat C.H.Lan Buat Apa yang Sudah dibagikan Sebagai narasumber Sharing hari ini Sangat Apa ya Benar-benar Membuat saya Melek Terutama Tentang Counseling Disini saya Sebagai orang awam Berusaha untuk Menanggapi Bagaimana Kita bisa Melek Tentang Counseling ini Tadi kan ada Pembahasan mengenai Orang Kristen Itu pada umumnya Harus hidup Berkemenangan Atas Hidup berkemenangan Atas dosa Semakin serupa Kristus Atau bertumbuh Terus ada Namun orang Kristen Tidak memiliki imun Terhadap Pergumulan Atau masalah Tadi C.H.Lan Ada bahas Mengenai itu Dan hal ini Membuat saya Tertarik sekali Sering sekali Kita sebagai orang Kristen Itu ketika Memiliki Pemikiran Untuk Counseling Orang menanggapinya Dengan Stigma yang negatif Tentang counseling Atau ketika Salah satu Teman satu gereja kita Mungkin memiliki Masalah Masalah berat Atau depresi Malah Lebih mengaitkan Tentang kerohanian Seseorang tersebut Tadi udah Dibahas-bahas Di kolom komentar Kamu kurang doa Butuh doa puasa Tengking Dalam nama Yesus Seakan-akan Kurang rohani Sekali Padahal Kalau kita teliti Lebih dalam lagi Kalau kita pelajari Atau kita Memang benar-benar Melek Tentang counseling Ini adalah Kita bisa melihat dulu Sebenarnya counseling Itu apa sih Saya bisa Dapat Definisi dari Counseling ini Adalah Counseling itu Salah satu Bagaimana Pendampingan profesional Untuk menghadapi Permasalahan pribadi Masalah pribadi Atau personal problem Dari counseling Kita bisa mendapatkan Kualitas hidup Yang lebih baik Atau tadi Terap Apa Terap Terap Gereja Atau kita Orang Kristen Tidak Melek dengan Conseling ini Dampak pertumbuhan rohani Itu kan sangat berpengaruh Sulit menghadapi Sulit menghadapi Pertumbuhan imannya Sulit menikmati Anugerah Tuhan Tujuan Allah Bagi umatnya Terhambat Nah dari sini Saya melihat bahwa Betapa perlunya Sebenarnya Gereja memiliki Struktur organisasi Yang melibatkan Konselor Ataupun Kalau bisa Bisa punya Satu Departemen sendiri Khusus untuk Conseling Sehingga Para pemimpin sendiri Tidak hanya melihat Pertumbuhan Seseorang itu Berdasarkan Dia Seberapa rajin Ke gereja Seberapa Kudusnya dia Kayak gitu Tapi ada Checklist Bukan checklist Tapi ada hal yang lain Yang bisa kita lihat Para pemimpin gereja Harusnya cukup Melek dengan dunia Conseling Karena Conseling yang kita Bahas disini kan Bukan hanya Seperti Conseling asal-asalan Banyak juga kan Saya ikut Conseling nih Conseling yang Gimana dulu Tapi seperti Cihalan tadi bilang Conseling sendiri kan Punya Tahapan-tahapan juga Ketika ditangani oleh Conselor profesionalnya Nah tadi ada Tadi ada tiga Pembahasan pokok juga Cihalan bahas Yaitu Kenapa perlu Conseling Apa itu Conseling Dan pentingnya Perlu Pentingnya Diperlengkapi Nah dari Dari pembahasan yang tiga Tiga tadi Saya Mencoba untuk Mencoba untuk Melihat ke Arah yang lebih Dalam Dalam Artian Tidak ada Pembahasan yang Tidak ada yang Dibahas disini Kalau saya Boleh lanjut Sekalian untuk Bertanya Saya ingin bertanya Di luar dari Tiga pembahasan yang Dibahas tadi Yaitu Kapan sih Waktu yang tepat Untuk Conseling Apakah Menunggu Ketika ada Masalah Atau Ketika memang Seseorang tersebut Dalam keadaan Baik-baik saja Tapi dia Kayak merasa Mungkin belum Sesuatu hal yang Serius ya Permasalahan yang Dihadapi Tapi kayak dia Ngerasa Kayaknya Saya untuk Menentukan keputusan ini Saya butuh Conseling Terus Tanda-tanda Bahwa Seseorang itu Perlu Conseling itu Apa sih Sama Ada beberapa Hal ya Perbedaan Psikoterapi Dengan Conseling itu Apa Dan satu lagi Apa jaminan Privasi Ketika kita Mau Conseling Karena sering Sekali Yang saya Dapati juga Adalah Kenapa orang Takut untuk Conseling Ragu Takut Privasinya Tidak aman Gimana sih Caranya Supaya Bisa Meyakinkan Seseorang Tersebut Atau Katakanlah Jemaat Yang mungkin Mengalami Dia sebenarnya Bukan Gak mau Conseling Tapi We have Apa ya Ngasih tau dia Kalau Oke gitu Kalau Apa yang kamu Akan sampaikan itu Akan benar-benar Aman kok Untuk kita Mungkin itu aja Dari saya Terima kasih Baik Terima kasih Untuk Leni Tanggapannya Tadi Untuk Keringkasannya Sangat baik Semua poin-poinnya Itu benar-benar Tepat Tepat Sasaran Nah itu ada Beberapa pertanyaan Itu ada tiga Pertanyaan Terkait Dengan Saya catat Begitu ya Yang dimana Kapan Waktu Tepat Untuk Conseling Pertanyaan ini Memang Tergantung dulu Memang pribadinya Itu siapa Juga Pertama Kalau misalnya Saya coba Kepikiran Orang-orang Yang di Conseling Termasuk saya Di Conseling Karena Kalau kami Jadi mahasiswa Kan Conselor Kami harus Di Conseling Minimal itu Satu tahun Bisa Lebih Malah Begitu Jadi Apakah Apa namanya Conseling ini Berarti dalam konteks Kami di Conseling ini Berarti Kehasurusan Mau Nggak mau Ya di Conseling juga Sebenarnya Tetapi Sebenarnya Tetap Dapat Dapat Dikatakan Sebenarnya Prinsipnya Itu Tergantung Kesiapan Dari Klien itu Sendiri Sebenarnya Jadi Kalau Misalnya Klien itu Sendiri Merasa Tadi ada Sempat Disinggung Misalnya Sebenarnya Fungsi hidupnya Itu masih Baik-baik Aja Mungkin Secara Pekerjaan Secara Hubungan Relasi Keluarga Masih Kelihatan Bukan Ada Masalah Tetapi Dia merasa Ada sesuatu Yang mengganggu Dia Nah boleh Mungkin Dia merasa Cukup Mau tahu Atau Cukup Siap Sebenarnya Tidak ada Masalah Tidak ada Jawaban Yang perlu Maksudnya Yang pasti Tapi Memang Seringkali Yang terjadi Itu ya Khususnya Mereka Yang datang-datang Ke Konsulor Profesional Yang sudah Bermasalah Yang dalam Tanda kutip Yang sudah Fungsi Hidupnya Itu Terganggu Yang dimana Misalnya Sudah sampai Pasangan Selingkuh Atau KDRT Atau Misalnya Anaknya Kena Narkoba Dia Sudah Kegak Ada Jawaban Begitu Baru Ke Konsuling Apakah Itu Telat Ya Sebenarnya Bisa Dibilang Kalau Telat Bisa Dibilang Tapi Bukan Berarti Telat Terat Tentang Tentang Bisa Ditolong Daripada Tidak Pernah Di Intervensi Sebenarnya Itu Malah Memperburuk Sebenarnya Tetapi Kalau Misalnya Yang Dikatakan Kapan Tergantung Kesiapan Ada Orang Yang Sudah Sebenarnya Bermasalah Bahkan Dia Sebenarnya Tidak Siap Di Konseling Memang Sulit Begitu Jadi Jadi Kalau Orang Itu Siap Walaupun Masalahnya Itu Belum Terlalu Besar Itu Sebenarnya Dia Tidak Masalah Nah Memang Kadang-kadang Yang buat Orang Ragu Bukan Hanya Sekedar Tadi Ada Terkait Dengan Privasi Kadang-kadang Itu Stigma Kayaknya Orang Konseling Untuk Orang Gila Ya Emang Aku Gila Ya Gitu Ya Kayaknya Untuk Orang Yang Kayaknya Udah Masalah Karena Karena Sebenarnya Bukan Untuk Masalah Banget Karena Yang Sering Terjadi Ya Itu Udah Masalah Baru Dateng Sebenarnya Bukan Untuk Orang Yang Bermasalah Banget Tapi Yang Terjadi Seperti Itu Sehingga Ada Stigma Kalau Kamu Konseling Artinya Kamu Orang Yang Kayaknya Udah Bermasalah Banget Atau Kamu Dalam Tanda Kutip Udah Gangguan Apa Tapi Sebenarnya Orang Mau Jalanin Konseling Kalau Misalnya Dia Merasa Belum Ganggu Fungsi Hidup Untuk Nolong Untuk Lebih Sadar Diri Ya Boleh Enggak Ya Boleh Boleh Aja Sebenarnya Enggak Masalah Seperti Itu Terus Yang Terkait Tadi Saya Singgung Orang Biasanya Kalau Kek Konselor Ada Ketakutan Salah Satunya Itu Tentang Confidentiality Kerahasiaannya Takut Misalnya Terbongkar Dan lain Sebagainya Tidak Ketika Orang Menjadi Konselor Baik Konselor Awam Yang kami Tim Kami Latih Di Gereja Gereja Yang kami Latih Walaupun Kamu Konselor Awam Yang Sangat Ditekankan Yang Paling Utama Confidential Kerahasiaan Gak Boleh Ada Yang Gosip Itu Benar Penting Sangat Ditekankan Confidential Walaupun Kamu Cuman Konselor Awam Bukan Yang Dikaitkan Profesional Harus Kami Tekankan Kalau Konselor Profesional Apalagi Seperti Kode Etiknya Konselor Emang Sudah Dilatihnya Seperti itu Kode Etiknya Gak Bisa Sembarangan Bahkan Saya ingat Ada dosen Yang Kamu Harus Punya Kunci Gembok Dari Surga Katanya Gembok Dari Surga Gak Tau Sebentuk Apa Gembok Dari Surga Harus Kamu Ini Sebenarnya Boleh Dikatakan Kode Etik Yang Kita Udah Pegang Dari Konselor Profesional Itu Sendiri Nah Tetapi Kalau Misalnya Ada Orang Yang Masih Gak Teras Ya Itu Memang Diluar Dari Kendari Profesional Konselor Itu Sendiri Itu Memang Terkait Memang Biasanya Orang Yang Dalam Tanda Kutip Secara Dalam Dirinya Masalah Gitu Biasanya Salah Satu Yang Cukup Masalah Itu Masalah Trust Jadi Gak Gampang Dengan Orang Lain Dia Percaya Itu Lebih Kepada Sebenarnya Dari Klien Itu Sendiri Tapi Dari Konselor Itu Sebenarnya Mereka Sudah Punya Kode Etik Sendiri Kalau Sampai Dia Tetap Gak Trust Ya Bukan Masalah Konselor Sebenarnya Lebih Kepada Klien Yang Memang Dia Masih Sulit Untuk Membangun Trust Memang Bangun Trust Ini Ketika Konseling Memang Kita Perlu Ada Building Rapport Memang Ada Waktunya Ada Tahap Benar Kadang Untuk Orang Yang Sulit Untuk Trust Gak Gampang Seperti Itu Memang Ini Terkait Dengan Kesiapan Dari Klien Dikatakan Psikoterapi Apakah Sama Dengan Konseling Di Dalam Konseling Sebenarnya Ada Psikoterapi Juga Tapi Memang Untuk Kasus Tertentu Juga Memang Di Dalam Kita Yang Kami Pelajari Juga Di STT Kayak Misalnya Kuliah Yang Khusus Depresi Addiction Begitu Kemudian Juga Borderline Borderline Tiba-tiba Saya ingin Bipolar B-b-b Borderline Itu kan Ada Namanya Perlu Pakai DBT Dan Sebagainya Enggak Hipnoterapi Kita Enggak Pakai Jadi Apa Namanya Apa Itu Ada Beberapa Kayak CBT Dan lain sebagainya Nah terapi Terapi Kayak Begitu Kami Juga Pelajari Nah Itu Tergantung Dengan Kliennya Juga Yang Kita Dapetin Seperti Itu Mungkin Cukup Menjawab Atau Masih Ada Yang Mau Ditanyakan Cukup Menjawab Cik Terima Kasih Kaleb Silahkan Baik Terima Kasih Kaleni Yang Sudah Menanggapi Kita Masuk Dalam Sesi Tanya Jawab Kita Sudah Ada Penanya Pertama Kita Kok Angga Nanti Kok Angga Yang Beritanya Pertama Dan Kalau Ada Yang Mau Beritanya Boleh Langsung Raise Hand Pada Kok Angga Silahkan Thank you Cihelen Dan Leni Sudah Memberikan Diskusi Yang Menarik Pada Malam Hari Ini Saya Ada Dua Pertanyaan 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 Lebih Sifatnya Kepengalaman Waktu Saya Masih Pacaran Sama Mantan Pacar Saya Yang Sudah Jadi Istri Saya Sekarang Saya Menemukan Dan Menyimpulkan Sebuah Hal Yang Penting Buat Hidup Saya Apa Itu Ketika Saya Melihat Bahwa Menjadi Seorang Konselor Itu Di Sebuah STT Saya Nggak Sebut Namanya Tapi Di Sebuah STT RI Sebuah STT Direkam Lagi Nggak Apa-apa Saya Melihat Bahwa Ternyata Sesulit Itu Jadi Konselor Pertama Harus Si Helen Sudah Singgung Setahun Mengalami Konseling Pribadi Dan Saya Tahu Ada Beberapa Rekan-rekan Yang Ternyata Nggak Lulus Di Konseling Pribadi Nggak Tahu Alasannya Mungkin Macem-macem Karena Mungkin Nggak Siap Melihat Kelemahan Diri Atau Apa Di Uber Lagi Sama Konselor Nggak Bisa Lagi Ngelang Lagi Di Konseling Pribadi Nggak Lulus Tapi Ada Setelah Orang-orang Lulus Masuk Ke Beberapa Mata Kuliah Lanjutan Saya Nggak Afal Semuanya Istri Saya Lebih Afal Ada Terapi Kelompok Ada Praktikum Praktikum Sampai ABC Kalau Saya Nggak Salah Di Tempat Yang Berbeda Harus Sekian Jam Praktika Banget Dan Istri Saya Pernah Gagal Di Praktikum A Pulang Saya Jemput Dari Kampus Nangis Saya Harus Mendiamkan Dia Yang Sedang Nangis Menghibur Dia Gagal Bukan Karena Dia Nilainya Jelek Tapi Karena Penilaian Subjektif Dan Berkata Kamu Better Ngulang Lagi Biar Kamu Lebih Tajam Alasan Itu Saya Nggak bisa Kalau Kita Di STT Lain Di Tempat Saya Ini Bukan Membandingkan STT Kita Punya Rubrik Penilaian Kalau Absen Dapatnya Berapa Persen Kalau UTS Berapa Persen Kalau Di Conseling Mungkin Karena Nanya Praktika Maka Penilaian Penilaian Subjektif Dari Dosen Rasanya Cukup Besar Andilnya Dan Istri Saya Pernah Lulus Di Sebuah Praktikum Hanya Karena Alasannya Agar Kamu Lebih Tajam Mendingan Kamu Ulang Lagi Bukan Karena Dia Fail Bukan Karena Dia Gagal Tapi Hanya Agar Supaya Kamu Lebih Tajam Dan Lebih Pekah Buat Saya Wow Sesusah Itu Jadi Seorang Konselor Seribet Itu Pengorbanannya Dan Sialnya Pacarnya Pacarnya Mesti Ngediemin Dan Itu Pengalaman Menarik Tapi Sejak Itu Saya Belajar Sesuatu Saya Belajar Bahwa Ternyata Serepot Dan Serumit Itu Perjuangan Pengorbanan Skill Yang Perlu Dibangun Ketajaman Demi Ketajaman Untuk Menjadi Seorang Konselor Maka Ketika Itu Saya Menyimpulkan Hal Penting Saya Bilang Gini Berarti Kalau Ada Pendeta Pendeta Di Gereja Dengan Enteng Berkata Bentar Saya Mau Ketemu Jemaat Saya Mau Ada Konseling Ini Orang Ngerti Arti Konseling Sebenarnya Apa Jangan Yang Dia Maksud Konseling Jemaat Itu Mungkin Hanya Dengarkan Curhat Lalu Berkata Ya sudah Kamu Kurang Doa Mungkin Saya Doakan Selesai Maka Saya Melihat Ternyata Gak Tau Mungkin Saya Meminta tanggapan Cihelen Apakah Ia Harus Serumit Itu Atau Jangan Jangan Apa Yang Dilalui Di STTRI Katakanlah Ya Itu Hal Yang Tanda Perlebihan Atau Memang Gembala Dengan Standar Perlengkapan Perlengkapan Dasar Juga Bisa Jadi Seorang Konselor Misalnya Pertolongan Pertama Kasih Kalimat Reflektif Misalnya Itu Juga Bisa Gak Perlu Sampai Sekolah Detail Dan Sebagainya Bagaimana Menurut Cihelen Yang Kedua Tadi Kesimpulan Cihelen Yang Ketiga Disebutkan Bahwa Konseling Itu Menolong Orang Untuk Apa Untuk Memiliki Pertumbuhan Yang Otentik Ini Menarik Saya Pikir Selama Ini Konseling Itu Tujuannya Solving Problem Ternyata Beyond That Lebih Dari Sekadar Solving Problem Tapi Menolong Orang Menuju Kepada Pertumbuhan Yang Otentik Ini Saya Suka Kalimat Tapi Pertanyaan Saya Adalah Apa Iya Konselor Itu Bisa Menuntun Orang Masuk Dalam Pertumbuhan Yang Otentik Dalam Artian Mungkin Dua Kali Pertemuan Misalnya Tiga Kali Pertemuan Menurut Saya Kalau Harus Menuju Pertumbuhan Yang Otentik Jangan-jangan Harus Minimal 12 Pertemuan Misalnya Kalau Konseling Nggak Siap Lihat Kelemahan Dirinya Nggak Siap Lihat Pergumulannya Nggak Siap Nggak Ngerjain Tugasnya Misalnya Ada Tugas-tugas Tertentu Untuk Memunculkan Kesadaran Dirikah Atau Apapun Bentuknya Dan Apakah Apa Kesulitan Dan Tantangan Terbesarnya Seorang Konselor Jika Pertumbuhan Otentik Adalah Hal Yang Disasar Karena Saya pikir Tadi Cuma Solving Problem Beres Babay Dada Ternyata Rembakannya Yang Menjadi Sudut Bidiknya Itu Bukan Cuma Solving Problem Tapi Menuju Pertumbuhan Yang Otentik Nah Ini Menarik Saya Mungkin Menceritakan Sedikit Menjelaskan Sedikit Terkait Hal Ini Itu Itu Terima kasih Angga Pertanyaan Yang tajam Khususnya Yang Bagian Kedua Mungkin Saya Tanggapin Dulu Yang Pertanyaan Pertama Ini Karena Pengalaman Yang Terjadi Ini Sebenarnya Tidak Gampang Untuk Saya Jawab Secara Gamblang Sebenarnya Tapi Mungkin Saya Jawabnya Seperti Ini Saya Tanggap Begitu Dari Apa yang Angga Sampaikan Itu Bahwa Sebenarnya Untuk Menjadi Konselor Apalagi Konselor Profesional Itu Tidak Gampang Sehingga Angga Melihat Kalau Misalnya Orang Yang Dengan Gampang Saya Mau Konseling Itu kan Kayaknya Menggelisahkan Juga Terlalu Mudah Untuk Memakai Kata Konseling Itu Sebenarnya Memang Kalau Kalau Dikatakan Konseling Yang Benar-benar Untuk Konseling Profesional Memang Tidak Mudah Sebenarnya Tadi Ada Bilang Apakah Terlalu Lebay Atau Gimana Atau Apa Begitu Mungkin Saya Jawabnya Gini Pertama Jadi Konselor Tadi Saya Ada Singgung Itu Kan Perlu Terkait Yang Namanya Beban Hati Begitu Beban Kenapa Sampai Ada Orang Yang Dalam Tanah Kutip Hulia Yang Tadi Disebutin Di STT Untuk Jadi Konselor Kristen Tapi Ada Yang Lulus Ada Yang Disuruh Pindah Jurusan Banyak Saya Ingat Kami Masuk 12 Orang Dan Kami Lulus 5 Orang Yang Konseling Saya Ingat 12 Atau Berapa Pokoknya Belas Saya Ingat Itu 12 Kalau Nggak Salah 12 Orang Masuk Cowok Cewek Ada Cowok Memang Kalau Nggak Salah Berapa 3 Atau 4 Saya Lupa Cewek Lumayan Banyak 12 Orang Atau 15 Saya Lupa Pokoknya Belasan Yang Saya Ingat Uang Pasti Udah Belasan Tapi Yang Lulus Itu Cuman 5 Orang Yang Pasti Saya Sama Melisa Itu 2 Dan Pindah STT Ada Yang Pindah Jurusan Pindah Jurusan Ada Beberapa Jadi Apakah Mereka Itu Tidak Mampu Secara Kognitif Ada Yang Bukan Masalah Kognitif Tetapi Ada Yang Karena Bisa Saja Dilihat Itu Karena Spiritual Gift Ada Yang Dibilang Kamu Itu Bukan Bakatnya Disini Ya Udah Lebih Baik Kamu Pindah Jurusan Sebenarnya Apakah Pindah Karena Berarti Dia Kagak Enggak Ada Mungkin Yang Memang Karena Kurang Mampu Juga Tapi Tidak Semua Karena Tidak Mampu Karena Memang Itu Terkait Juga Karena Gini Tadi Saya Ada Bilang Perlu Beban Memang Semua Punya Beban 12 Orang Masuk Ya Pasti Punya Beban Semuanya Orang Masuk 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 Tapi Perlu Yang Spiritual Gift Dari Situlah Sebenarnya Ketika Kita Masuk Di STT Dosen Itu Kan Juga Lihat Kita Perkembangan Kita Ada Enggak Sebenarnya Dia Punya Bakat Juga Dari Pelayanan Praktek Prakteknya Yang Ada Dia Lihat Nah Dari Situ Akhirnya Bisa Disortir Lagi Lebih Baik Bindah Jurusan Atau Tadi Terkait Dengan Tadi Selain Spiritual Gift Mungkin Ada Yang Kurang Mampu Yang Ketiga Juga Bisa Terkait Dengan Dalam Tanda Kutip Mungkin Ada Pergumulan Atau Masalah Yang Sulit Untuk Diselesaikan Nah Untuk Jadi Konselor Itu Saya Enggak Bilang Konselor Harus Sempurna Tidak Ada Masalah Lagi Bukan Bukan Seperti Itu Tetapi Kadang Kadang Ada Yang Kayaknya Sulit Sehingga Kalau Dia Jadi Konselor Kecenderungan Untuk Transference Itu Lebih Besar Transference Itu Memindahkan Perasaan Misalnya Ada Yang Mungkin Masa Lalu Terlalu Sulit Sehingga Kalau Misalnya Dia Konseling Itu Mudah Transference Misalnya Contoh Salah Satu Contoh Misalnya Dia Mudah Satu Cinta Misalnya Bisa Dengan Kliennya Itu Perlu Sangat Dihindarin Seperti Itu Itu Bisa Beberapa Kemungkinan Sehingga Yang Tersortir Memang Gak Gampang Dan Kami Gak Bilang Kami Yang Udah Tersortir Berarti Kami Orang Hebat Banget Juga Bersyukur Aja Bisa Bertahan Dan Bersyukur Berarti Ada Spiritual Gift Yang Kami Terus Latih Karena Kalau Kami Dianggap Punya Juga Tapi Kami Gak Pernah Latihan Sama Aja Sih Gak Akan Berkembang Juga Nah Seperti Itu Dan Tadi Terkait Bukan Hanya Sekedar Spiritual Gift Tapi Sebenarnya Pengalaman Hidup Itu Apa Itu Sangat Penting Bisa Dikatakan Sebenarnya Ini Saya Sekarang Konsolor Di STRI Di STRI Konsolor Saya yang Paling mudah Sebenarnya Dari Semua Minimal Itu Mereka Empat puluhan Saya Memang Hampir Empat puluh Tapi Mereka Itu Minimal Empat puluh Lima Ke atas Minimal Itu Udah Paling mudah Empat puluh Lima Ke atas Kalau Saya Hampir Empat puluh Doang Jadi Kayak Saya Itu Rekcil Di situ Dianggapnya Jadi Rata-rata Lima puluhan Tampuluhan Tujuh puluhan Udah makan Asam Garam Punya Jadi Mungkin Terkait Tadi Angga Sempat Singkung Apa Istri Pernah Disuruh Ulang Praktikum Ya Itu Karena Mungkin Dianggapnya Masih Kecil Kamu lebih Baik Biar Tau Lebih Masalah Masalah Hidup Kadang Kami Sering Kamu Terutama Yang Belum Nikah Pas Saya Udah Masuk Saya Nikah Dari Lima Orang Ini Yang Nikah Cuma Saya Bayangin Makanya Dianggap Lebih senior Diangkatan Saya Pernah Ada Pertanyaan Ini Orang Belum Nikah Tanya Yang Nikah Dulu Jadi Dianggap Ini Karena Perlu Pengalaman Hidup Bukan Hanya Sekedar Pinter Hafal Ngerti Bisa Ngomong Atau Apa Bisa Punya Kemampuan Super Baskil Atau Apa Tapi Ternyata Pengalaman Hidup Juga Penting Nah Ini Juga Sangat Penting Jadi Kalau Misalnya Apa Namanya Dikatakan Ini Buda Enggak 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 Sebenarnya Sebenarnya Bisa Dibilang Lebai Enggak Kalau Menurut Saya Pribadi Enggak Juga Karena Untuk Benar-benar Bisa Untuk Menjadi Konselor Yang Profesional Yang Benar-benar Kita Bisa Lebih Tajem Lebih Efektif Itu Memang Perlu Apa Ketajaman Ketajaman Dan Kepekaan Kepekaan Hidup Nah Inilah Yang Dilatih Sebenarnya Di STT Seperti Itu Yang Kami Coba Jalanin Jadi Kalau Misalnya Diterkait Dengan Hamba Tuhan Atau Apa Yang Dikatakan Konseling Atau Apa Ya Mungkin Saya Enggak Bisa Berkomentar Banyak Juga Nanti Mungkin Terkesan Jadi Saya Merendahkan Atau Gimana Mungkin Makna Konseling Di Pikirannya Berbeda Lebih Kesitu Aja Konseling Yang Sesungguhnya Kan Tadi Saya Ada Bilang Kalau Kita Ngerti Makna Konseling Sesungguhnya Mungkin Kita Enggak Gampang Bila Itu Konseling Tapi Kalau Makna Konseling Di Dalam Pikiran Kita Sekedar Sharing Dan Nasehat Mungkin Dia Anggap Itu Sebagai Konseling Jadi Mungkin Ketika Dia Belang Konseling Maknanya Pasti Beda Dengan Yang Kita Lagi Pikirkan Terus Yang Kedua Pertumbuhan Otentik Ini Pertanyaan Menurut Saya Sangat Menarik Apakah Dengan Dua Tiga Pertemuan Bisa Mereka Mengalami Pertumbuhan Yang Otentik Tergantung Juga Memang Tingkat Permasalahan Setiap Orang Itu Ada Yang Berat Ada Yang Sebenarnya Termasuk Yang Masih Lebih Gampang Ketika Diberikan Kesadaran Tentang Dirinya Dia Bisa Udah Coba Bisa Lebih Lebih Bisa Tahu Tentang Dirinya Dan Biasanya Pertumbuhan Yang Lebih Baik Nah Otentik Yang Disini Saya Sebenarnya Juga Kaitkan Dengan Kadang Kadang Pelayanan Gereja Yang Biasanya Perubahan Yang Ada Itu Lebih Banyak Perubahan Di Luar Misalnya Oh Kamu Bergumul Ini Coba Lebih Rajin Ikut Ibadah Lebih Rajin Berdoa Lebih Banyak Puasa Saya Sekedar Cuma Dari Situ Tapi Yang Perlu Diangkat Itu Dari Dalam Dirinya Sehingga Dia Bisa Sharing Apa Adanya Dia Bukan Semakin Menutup Dirinya Jadi Dia Sharing Apa Adanya Makanya Saya Kalau Counseling Itu Saya Gak Hanya Sekedar Ngomongin Dia Problem Solving Gimana Cara Ngatasi Masalah Bahkan Kalau Misalnya Ada Pertemuan Yang Bisalnya Udah Lebih Dari Empat Kali Atau Bahas Loh Kamu Dari Udah Tahu Dia Kami Bisa Bahas Bagaimana Dia Memandang Tuhan Sebenarnya Dari Situ Makanya Mungkin Saya Kasih Contoh Itu Adalah Saya Baru Ngeh Juga Tanpa Sadar Saya Memandang Tuhan Itu Seperti Polisi Dia Analogikan Dia Saya Anggap Itu Mungkin Tanpa Sadar Saya Anggap Itu Seperti Papa Saya Yang Otoriter Yang Cenderung Melihat Kesalahan Saya Kalau Saya Salah Pasti Dihukum Jadi Saya Cenderung Untuk Menghindarin Tuhan Jadi Dia Dari Situ Dia Sadar Sendiri Nah Itulah Sebenarnya Apa Namanya Keontentikan Authentik Yang Disini Itu Adalah Dia Berani Terbuka Apa Adanya Dan Disitulah Dia Mau Bertumbuh Dengan Apa Adanya Dia Nah Itulah Yang Sebenarnya Menurut Saya Menarik Karena Memang Tadi Saya Kaitkan Nah Ini Terkait Jadi Konseling Umum Kan Mungkin Tujuannya Hanya Supaya Gimana Masalah Selesaikan Tapi Konseling Kristen Kita Bukan Hanya Sekedar Gimana Masalahnya Selesai Tetapi Bagaimana Dia Bertumbuh Juga Dan Bagaimana Dia Punya Relasi Sama Tuhan Bisa Lebih Baik Juga Itulah Sebenarnya Yang Kita Sebenarnya Mau Tolong Dia Juga Disitu Nah Biasanya Kalau Kita Lebih Tahu Biasanya Seperti Itu Dan Biasanya Gak Di Depan Itu Setelah Lebih Ngertik Ke Klien Itu Yang Sesungguhnya Seperti Itu Mungkin Ada Cukup Menjawab Atau Ada Yang Masih Dipikirin Ya Thank you Menjawab Cuma Jadi Kepikiran Sedikit Sorry Kalian Menambahin Dikit Kalau Tadi Menyentuh Rana Spiritual Dalam Aspek Pertumbuhan Yang Authentik Tadi Pernah Gak Konselor Mengalami Gamang Teologis Atau Mungkin Perdebatan Perbedaan Dogmatis Misalnya Sama Konselor Tadi Tuhan Dan Penderitaan Ada Tuhan Tidak Menciptakan Penderitaan Ada Tuhan Hanya Mengizinkan Penderitaan Tapi Ada Tidak Keduanya Tuhan Berada Bersama Dengan Kita Di Tengah Penderitaan Kadang-kadang Ada Aspek Dogmatis Yang Berbeda Antara Konselor Dengan Konseli Itu jadi Kendala Atau Bagaimana Seorang Konselor Profesional Seorang Konselor Kristen Profesional Menanggapi Perbedaan Perbedaan Dogmatis Kayak Gitu Konselor Reform Tapi Konselinya Karismatik Pentamatik Karena Dalam lensa Pentamatik Kami Percaya Hal Yang Bersifat Taumaturgis Misalnya Ada Hal Tertentu Yang Memang Kami Percaya Bisa Dibalikan Secara Apa ya Spiritually Supranatural Tuhan Tidak ada Menjadi ada Misalnya Sesuatu Yang Tidak Sentuh Mungkin Kurang Tepat Tidak Dipraktekin Di Konseling Misalnya Hal-hal Yang Sifat Taumaturgis Supranatural Dan Sebagainya Sembuh Dari Isu Mental Health Percaya Perlu Proses Tapi Juga Percaya Bahwa Kita Lihat Roh Kudus Juga Punya Peran Bisa Mengembalikan Misalnya Itu kan Sifat Pemulihan Pemulihan Yang Supranatural Nah Ini Gimana Cici Sebagai seorang Konselor Kristen Profesional Menanggapi Hal-hal Yang Agak Berbau Dogmatis Seperti itu Dalam Proses Konseling Kristen Biasanya Oke Baik Angga Terima Saya Gak terima Kalau Konselnya Karismatik Oke Baik Terima kasih Angga Tanggapannya Sangat Baik Nah Apa Namanya Memang Kita Dikatakan Konsel Apa Namanya Konselor Kristen Tapi Sebenarnya Mungkin Saya Kaitkan Dengan Terima Konsel Kliennya Itu Dari Mana Begitu Ya Apa Namanya Yang Pasti Kita Bukan Hanya Terima Klien Itu Yang Kristen Doang Yang Pasti Nah Berarti Ketika Saya Bilang Gak Terima Yang Kristen Doang Kan Berarti Dari Berbagai Agama Kalau Berbagai Agama Kan Berarti Dia Mau Harismatik Mau Apa Itu Tidak Tidak Jadi Satu Patokan Tidak Seperti Itu Jadi Apa Namanya Memang Yang Apa Namanya Bisa Dikata Memang Kami Belajarnya Konselingnya Memang Di STT Tetapi Bukan Berarti Ngatasi Masalahnya Terus Habis Itu Untuk Hanya Orang Kristen Tidak Tetapi Untuk Berbagai Terbuka Terbuka Untuk Semua Kalangan Bahkan Orang Yang Beda Agama Dan Ketika Misalnya Contohnya Kalau Kita Terima Yang Beda Agama Berarti Memang Kita Tidak Harus Masuk Di Dalam Rana Dimana Dia Memandang Tuhan Karena Tujuan Kita Menolong Dia Untuk Mengenali Apa Yang Sesungguhnya Terjadi Pada Diri Kalau Dia Singgung Tentang Dia Memandang Tuhannya Seperti Apa Itu Yang Kita Sebenarnya Gali Bukan Kita Kasih Kasih Apa Ya Kalau Biasanya Kalau Kita Ngajar Teologi Atau Apa Kan Kita Yang Memberikan Kita Yang Masukin Makanya Ada Yang Bilang Seperti Masukin Pengetahuan Bukan Kita Yang Masukin Pengetahuan Tetapi Kita Yang Keluarin Apa Yang Ada Di Dalam Diri Kamu Apa Yang Kamu Pikirkan Apa Yang Kamu rasakan Tentang Tuhan Nah Itulah Yang Sebenarnya Yang Kita Mau Apa Bisa Dikatakan Kita Yang Mau Ungkapkan Tentang Diri Dia Kalau Memang Dia Ungkapin Tentang Tuhan Dia Ya Rana Kesitu Bisa Tapi Biasanya Kalau Untuk Yang Lain Kita Lebih Kepada Fokus Kepada Apa Yang Terjadi Sama Dirinya Biasanya Kalau Orang Kalau Lagi Masalah Apa Dia Gampang Merasa Kok Tuhan Kayak Gini Bisa Kan Kok Tuhan Mengizinkan Ini Sih Dan Sebagainya Kan Sebenarnya Dia Lagi Bicarakan Tentang Hal Hal Yang Teologis Atau Gimana Sebenarnya Itu Sebagai Satu Bentuk Apa Yang Dia Rasakan Tentang Tuhan Bisa Secara Kognitif Sebenarnya Enggak Jadi Kalau Misalnya Terkait Pertanyaan Agak Apakah Ada Perdebatan Di Dalam Konseling Bisa Saya Katakan Yang Pasti Tidak Boleh Dan Tidak Ada Tidak Boleh Dan Tidak Ada Tidak Ada Perdebatan Dan Tidak Boleh Sebenarnya Karena Kita Bukan Rana Lagi Mengajarkan Tetapi Kita Sedang Mengungkapkan Apa Yang Sebetulnya Dia Rasakan Saya Ada Kasih Tahu Bukan Konselor Saya Ada Sempat Yang Saya Belang Saya Memandang Tuhan Polisi Tapi Dia Yang Ngungkapin Sendiri Iya Secara Kognitif Atau Secara Yang Kamu Tahu Tuhan Kayak Gimana Si Yang Saya Tahu Tuhan Itu Kasih Jadi Yang Saya Bukan Saya Iya Padahal Tuhan Kasih Kok Kamu Pikir Tuhan Kayak Polisi Enggak Saya Ngomong Tapi Dia Sendiri Yang Ngomong Nah Dari Situ Sih Dari Dia Sendiri Yang Sadar Sini Nah Konselor Hanya Menggali Dari Situ Sih Angga Kita Masih Ada Waktu Di Kolom Komentar Tadi Ada Yang bertanya Bang Jonathan Agus Apa Bedanya Pastoral Dan Konseling Kristen Bisa Dijawab Dulu Pastoral Dan Konseling Kristen Konseling Pastoral Atau Konseling Kristen Maksudnya Gitu Kali Ya Oke Kalau Konseling Pastoral Itu Biasanya Hanya Lingkup Di Gereja Jadi Biasanya Konseling Pastoral Lebih Banyak Dilakukan Oleh Hamba Tuhan Yang Memang Pelayanan Di Gereja Nah Itu Konseling Pastoral Biasanya Itu Bisa Di Hamba Tuhannya Atau Memang Hamba Tuhan Yang Khusus Konseling Di Satu Gereja Tapi Kalau Konseling Kristen Itu Memang Lebih Luas Tadi Saya Ada Bilang Dia Tidak Hanya Terbatas Untuk Orang Kristen Tetapi Dia Bisa Terbuka Untuk Berbagai Latar Belakang Seperti Itu Nah Salah Satu Yang Memang Saya Tahu Juga Ada Salah Satu Maksudnya Konseling Konseling Center Yang Kayak Apa Yang Kalau Saya Mau Sebutin Merek Lifespring Atau Hope Itu Kan Sebenarnya Konselor Kristen Juga Yang Memang Mereka Basicnya Dari STT Yang Sama Dengan Kami Tapi Terbuka Untuk Semua Dari Berbagai Kalangan Seperti Itu Walaupun Konsolor Terbuka Tapi Kalau Konsolor Pastoral Biasanya Untuk Gereja Pastoral Untuk Pelayanan Pelayanan Yang Jemaat Jemaat Di Gereja Dan Kebanyakan Kebanyakan Oleh Hamba Tuhannya Itu Sendiri Dan Yang Memang Sebenarnya Baiknya Yang Memang Sudah Diperlengkapi Seperti Itu Cukup Sebenarnya Sudah Cukup Mungkin Ada Dari Teman-teman Yang Ingin Bertanya Kita Masih Tunggu Masih Ada Waktu Pak Randi Ezra Boleh Langsung Ditanyakan Oke Terima Kasih Kaleb Selamat Malam Terima Kasih Buat Kemaparannya Saya Ingin Bertanya Sebagai Apa Di dalam Praktek Konsuling Kristen Yang Saya Mungkin Kalau Misalnya Di luar Daripada Gereja Seperti Lembaga Yayasan Atau Sebagai Perpanjangan Daripada Tangan Gereja Untuk Menjangkau Kan Emang Air-air Ini Sepertinya Banyak Sekali Dan Saya Juga Tau Duk STRI Itu Juga Alumni-alumlinya Banyak Yang Membuat Tempat Konseling Center Kira Kira-kira Itu Seberapa Peluangnya Bahwa Itu Bisa Menjangkau Menjawab Kebutuhan Zaman Ini Karena Mungkin Kalau Di era 10 Tahun Lalu Yang Saya Tau Itu Mungkin Baru Dari TV Solusi TV CBN CBN Yang Punya Pertama Kali Terus Selanjutnya Mulai Menjamur Apalagi Kemarin Di Pandemi Era Pandemi Itu Setau Saya Bahkan Sampai Di STRI Pun Membuka Layanan Yang Langsung Pak Yaakob Susap Daya Sendiri Turun Tangan Untuk Menangani Dan Artinya Saya Lihat Bahwa Kebutuhan Daripada Konseling Di Era Sekarang Ini Di Dalam Kebutuhan Pelayanan Para Church Itu Berarti Sangat Tinggi Artinya Suatu Gereja Di Saya Gak Tau Mungkin Gereja Urban Artinya Kalau Di Gereja Urban Pelayanan Konseling Adalah Salah Satu Pilar Berdirinya Suatu Gereja Untuk Bisa Membuat Jadi Stable Itu Pandangan Cihelen Gimana Melihat Statistik Atau Perkembangan Daripada Kebutuhan Konseling Di Era Modern Itu Terima Terima Baik Ini Satu Pengamatan Yang Baik Terhadap Zaman Yang Berubah Begitu Dari Dulu Sampai Sekarang Itu Satu Pengamatan Yang Baik Kalau Secara Statistik Saya Memang Tidak Secara Khusus Mencarinya Mungkin 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 Nanti Bisa Cari Waktu Untuk Melihat Menurut Saya Menarik Kesadaran Takan Konseling Dan Pertumbuhan Dari Konseling Itu Sendiri Itu Seperti 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 Dari Jaman Ke Jaman Menurut Saya Itu Satu Hal Yang Menarik Kalau Dilihat Dari Statistikanya Tapi Mungkin Saya Tidak Bisa Paparkan Karena Memang Saya Tidak Belum Secara Khusus Mendapatkan Itu Dan Tidak Secara Khusus Mencari Itu Nah Kalau Misalnya Dikatakan Bahwa Sebenarnya Apa Namanya Kebutuhan Konseling Ini Kok Kayaknya Keliatannya Jadi Kayak Butuh Banget Di Jaman Ini Bahkan Banyak Sekali Konseling Konseling Center Dan Juga Seperti Ada Satu Pilar Yang Kayaknya Sebelumnya Tidak Ada Jadi Sebenarnya Ini Harus Atau Tambahan Seperti Kayak Atau Sebenarnya Tidak Harus Cuman Mungkin Lagi Ngetrend Apakah Seperti Itu Mungkin Kalau Misalnya Saya Jawab Lebih Kepada Ini Kalau Kita Lihat Secara Perkembangan Zaman Benar Sekarang Itu Lebih Lebih Apa ya Namanya Lebih Banyak Begitu Ya Orang Yang Lebih Aware Dengan Konseling Atau Hal-hal Yang Berbau Psikologi Kalau Dulu Itu Terutama Untuk Kalangan-kalangan Kristen Lebih Tertutup Karena Pandangan Tentang Ilmu Psikologi Cenderung Negatif Jadi Kayaknya Orang Yang Belajar Psikologi Seolah-olah Itu Kayaknya Ajaran Sesat Begitu Ya Kalau Belajar Psikologi Seolah-olah Itu Seperti Tidak Punya Iman Atau Kayaknya Ajarannya Terlalu Humanis Begitu Kayaknya Orang Yang Tidak Bergantung Sama Tuhan Terlalu Pakai Kekuatan Sendiri Atau Intinya Lebih Dilihat Di Ajarannya Sesat Nah Sekarang Itu Orang Melihat Terutama Untuk Psikologi Itu Secara Lebih 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 Baik Sehingga Mereka Tidak Cenderung Nelihatnya Negatif Karena Kalau Kita Lihat Sebenarnya Kalau Sebenarnya Kalau Dibahas Lebih Jauh Dari Zaman Dulu Kenapa Sampai Punya Stigma Negatif Tentang Konsul Psikologi Itu Ada Terkait Dengan Perkembangan Zaman Yang Sebelumnya Itu Kalau Dibicarakan Terlalu Panjang Tapi Yang Pasti Intinya Kristen Itu Yang Dulu Terutama Tercenderung Anti Psikologi Kalau Sekarang Itu Lebih Terbuka Mereka Ngelihat Ilmu Psikologi Itu Bukan Sesuatu Yang Ajaran Sesat Lebih Terbuka Nah Dari Situ Karena Lebih Terbuka Akhirnya Jalan Masuk Untuk Konseling Masuk Ke Gereja Dan Sebagainya Itu Lebih Terbuka Lebar Nah Sehingga Pelayanan Konseling Akhirnya Lebih Dalam Tanda Kutip Udah Termasuk Aware Dan Dianggap Penting Apakah Hanya Sekarang Penting Dulu Kagak Penting Dulu Juga Penting Khususnya Untuk Kalangan Kristen Sehingga Dan Juga Kesadarannya Belum Terlalu Besar Dibanding Sekarang Nah Jadi Kalau Mau Dibilang Pentingnya Apakah Lebih Penting Sekarang Atau Dulu Kurang Penting Tidak Sebenarnya Menurut Saya Pentingnya Tetap Penting Dari Zaman Ke Zaman Cuman Kalau Dulu Itu Tidak Perkembangannya Tidak Bisa Sebesar Sekarang Karena Memang Ada Stigma Yang Dunia Ilmu Psikologi Dan Dunia Konseling Dengan Tidak Langsung Melihatnya Secara Negatif Sehingga Ini Akhirnya Menjadi Satu Pelayanan Yang Cukup Akhirnya Berkembang Zaman Sekarang Dan Sebenarnya Inilah Yang Sebenarnya Orang Butuhkan Juga Apalagi Dengan Perkembangan Zaman Sekarang Dengan Sekarang Yang Apa Namanya Masalah-masalah Yang muncul Kan Lebih Unik Begitu Dan Lebih Kompleks Terlihat Bertumbuh Terkait Dengan Keterbukaan Dari Kalangan Kristen Juga Seperti Itu Kalau Dulu Cenderungnya Alergi Dan Sekarang Sebenarnya Masih Ada Juga Yang Cenderungnya Negatif Tapi Dibanding Dulu Kan Beda Lebih Terbuka Sekarang Seperti Itu Cukup Menjawab Jadi Kalau Dikatakan Nipilar Salah Satu Yang Penting Perlu Menurut Saya Sebenarnya Kalau Gereja Ada Konselor Yang Dimana Jemaat Yang bisa Dipercaya Sangat Baik Jadi Dimana Pertumbuhan Jemaat Itu Bukan Hanya Dilihat Berapa Orang Yang Datang Gereja Tetapi Seberapa Dia Bertumbuh Ketika Dia Mengalami Masalah Itu Kan Gak Bisa Dilihat Cuma Sekarang Kasat Mata Tetapi Bimbingan Pribadi Itu Lebih Terlihat Sebenarnya Kalau Kelompok Sebenarnya Lumayan Terlihat Tapi Gak Semua Orang Berani Terbuka Di Kelompok Seperti Itu Ada Lagi Silahkan Berikutnya Kak Randy Kauci Kauci Thank you Thank you Cihelen Buat Malam Hari Ini Aku Mau Tanya Tadi Terkait Cihelen Mengatakan Bahwa Konseling Merupakan Salah Satu Cara Untuk Pertumbuhan Rohan yang Otentik Nah Itu kan Jadinya Sepertinya Sama Dengan Pemuritan Bagaimana Cihelen Memandang Ini Konseling Dengan Pemuritan Apakah Di dalam Pemuritan Itu Harusnya Ada Konseling Juga Atau Ada Formasi Yang Lebih Baik Dari Itu Karena Kalau Di Gereja Kita Lebih Mengenalnya Yang Sudah Pasti Ada Sebenarnya Pemuritan Thank you Cihelen Oke Tanyaan yang Sangat Bagus Sebenarnya Gereja Rata-rata Itu Sudah Ada Pemuritannya Betul Betul Banget Begitu Apa Di Disini Dikatakan Pemuritan Pemuritan Sama Konseling Yang Memang Konseling Itu Memang Sepribadi Perpribadi Kalau Pemuritan Itu Memang Lebih Kelompok Kelompok Yang Dimuritkan Yang Dimana Mereka Bisa Bertumbuk Sebenarnya Kalau Misalnya Baiknya Di Satu Gereja Kalau Misalnya Sudah Ada Pemuritan Dan Di Dalam Pemuritan Memang Ada Sharing Dan Sebagainya Nah Kalau Misalnya Kita Tahu Apalagi Orang Yang Cukup Pekah Dengan Anggota Kelompoknya Dan Sebagainya Kita Sebenarnya Kalau Gereja Menyediakan Satu Pelayanan Konseling Itu Lebih baik Karena Dari Situ Akhirnya Dia Bisa Dalam Tanda Kuti Mendapatkan Penanganan Yang Lebih Tepat Tepat Sasaran Sesuai Dengan Masalah Yang Memang Keunikan Dari Pribadinya Dia Nah Apa Sebenarnya Gini Juga Apa Ini Yang Memang Sebenarnya Gak Gampang Untuk Dijalanin Tapi Setahu Saya Ada Gereja Yang Dimana Dia Ketika Melakukan Pemuritan Dia Ada Sesi Juga Yang Bicarakan Tentang Dalam Tanda Kutip Hal Apa Hal-hal Yang Tentang Misalnya Luka Masa Lalu Atau Pengalaman Masa Lalu Yang Sebenarnya Berdampak Masa Kini Dan Dari Situ Orang-orang Yang Tahu Mungkin Trauma Dari Situ Bisa Ditolong Melalui Konseling Biasanya Dari Pemuritan Inilah Kita Bisa Dapat Begitu Orang Yang Sebenarnya Butuh Begitu Biasanya Bisa Direfer Untuk Konseling Itu Akan Lebih Menolong Sebenarnya Jadi Untuk Pemuritan Ini Sebenarnya Sangat Baik Dan Sebenarnya Ini Bisa Jadi Sarana Untuk Semakin Menolong Begitu Untuk Bisa Mereka Masuk Kedalam Bimbingan Pribadi Yang Lebih Tepat Untuk Yang Membutuhkan Kalau Untuk Yang Sebenarnya Dalam Tanda Kutip Biasa Memang Mereka Ketika Di Kelompok Itu Aja Mereka Udah Bisa Bertunggu Juga Seperti Itu Kayak Gitu Mungkin Dari Seperti Itu Bagaimana Kan Kalau Di Gereja Ada program Pemulihan Retret Pemulihan Hati Bapak Gambar Diri Dan Kan Kita Berpikir Setelah Pulang Dari Retret Gambar Dirinya Dipulihkan Dan Sebagainya Kan Gak Ada Konseling Yang Ada Apa Apa Bagaimana Ci Helen Melihat Hal Itu Mungkin Saja Memang Ada Orang-orang Yang Memang Dipulihkan Gambar Dirinya Hubungan Dengan Ayahnya Setelah Mengikuti Sesi Itu Bagaimana Menurut Ci Helen Tentang Hal Itu Yang Kedua Kalau Tadi kan Ci Helen Menyatakan Bahwa Akhirnya Menjadi Program Sangat Baik Kalau Dalam Pemulitan Ada Sesi Konseling Dengan Demikian Berarti Sebenarnya Semua Orang Membutuhkan Konseling Maksudku Gak perlu Batuk-batuk Dulu Untuk Bisa Konseling Tetapi Memang Akhirnya Baik Juga Kalau Semua Orang Mendapat Sesi Konseling Karena Semua Orang Juga Dimuridkan Di gereja Gak Melulu Orang Yang Batuk-batuk Aja Semua Juga Dimuridkan Dan Kalau Dalam Pemuritan Ada Konseling Berarti Apakah Demikian Semua Orang Perlu Konseling Oke Baik Jadi Ini Ada Dua Pertanyaan Semua Orang Perlu Konseling Sama Sebenarnya Altarko Pemulihan Nati Bapak Dan Sebagainya Memang Biasanya Ada Retret Dan Sebagainya Itu Istilahnya Bicara Dengan Masa Lalu Dan Sebagainya Berdamai Dengan Bapaknya Orang Tuanya Mamanya Dan Sebagainya Itu Biasanya Ada Apakah Itu Efektif Tentu Saja Bisa Begitu Ya Saya Enggak Bilang Itu Kagak Efektif Jalan Enggak Buat Saya Itu Satu Apa Namanya Satu Titik Awal Langkah Paling Utama Dan Langkah Yang Besar Kalau Gereja Lakukan Itu Sangat Baik Juga Langkah Yang Utama Dan Langkah Yang Paling Besar Tetapi Kita Perlu Sadar Proses Untuk Pemulihan Terutama Apalagi Orang Yang Sebenarnya Kepahitan Dengan Orang Tuanya Itu Tidak Bisa Cuman Satu Hari Tetapi Itu Adalah Satu Proses Yang Tergantung Orang Kalau Lukanya Atau Kepahitannya Terlalu Lama Atau Udah Disimpan Itu Biasanya Prosesnya Lebih Lama Nah Tetapi Apakah Berarti Enggak Usah Adakan Ini Bukan Bukan Enggak Usah Adakan Itu Adalah Satu Titik Awal Supaya Mereka Sadar Kalau Mereka Perlu Dipulihkan Makanya Mereka Altarkol Mereka Berdiri Dan Sebagainya Itu Sangat Penting Itu Satu Satu Apa Kalau Saya Ibaratkan Itu Seperti Retret Terus Ditanya Siapa Yang Mau Jadi Hamba Tuhan Bukan Berarti Habis Itu Angkat Tangan Langsung Jadi Hamba Tuhan Kaga Tapi Dia Harus Masuk STT Dulu Belajar Dulu Dan Sebagainya Nah Begitu Juga Yang Saya Maksud Misalnya Diangkat Tangan Dia Mau Dipulihkan Bukan Berarti Dia Udah Langsung Pulih Justru Disitulah Gereja Harus Lebih Tanggap Dan Pekah Untuk Membawa Dia Untuk Dalam Satu Proses Masuk Ke Proses Pemulihan Yaitu Konseling Jadi Kalau Cuma Dibiarin Ya Udah Jatuhnya Ya Enggak Efektif Jadinya Begitu Jadi Seperti Hanya Keinginan Sesaat Begitu Ya Untuk Dipulihkan Akhirnya Dia Terus Bergumul Seperti Itu Pertama Yang saya Jawab Terus Kalau Misalnya Di Pemuritan Ada sesi Konseling Kemudian Berarti Semuanya Perlu Di Konseling Ya Sebenarnya Gini Saya Mungkin Terkait Tadi Pertanyaan Lenny Sebagai Penangkap Judia Memang Yang Mungkin Saya Maksud Itu Adalah Ketika Pemuritan Itu Ada Dalam Tanda Kutip Pemuritan Itu Biasanya Lebih Kepada Kita Sampaikan Sesuatu Juga Biasanya Topik Topik Tentang Misalnya Pemulihan Topik Topik Tentang Luka Batin Topik Tentang Kepahitan Dan sebagainya Kita Sampaikan Biasanya Kayak Gitu Nah Kalau Ada Peserta Yang Aware Dengan Masalahnya Biasanya Di Refer Untuk Konseling Pribadi Apakah Semuanya Diharuskan Saya Rasa Jangan Diwajibkan Karena Kalau Konseling Yang Di Dalam Tanda Kutip Dipaksakan Itu Biasanya Tidak Efektif Tapi Kalau Memang Satu Kesadaran Yang Dia Mau Dipulihkan Itu Akan Lebih Menolong Seperti Itu Mungkin Jawaban Dari Saya Thank you C. Helen Baik Oke Thank you Kak Yulia Ini Kak Randy Ezra Rasm Lagi Bertanya Oke Terima kasih Khalif Saya ingin Pertanya Untuk Di dalam Waktu Belajar Konseling Kristian Konseling Pastoral Ada Batasan Nggak Dalam Teknik Saya Bicara Sekarang Masuk Teknik Konseling Kalau Di dalam Psikologi Memakai Pendekatan Dengan Conscious Unconscious Freud Itu Diperkenankan Dan wajar Untuk Kita Melakukan Hipnosis Masuk Alam Bawah Sadar Tapi Saya Dengar Bahwa Di dalam Konseling Kristian Itu Batasan Itu Nggak Boleh Karena Hanya Boleh Dimainkan Oleh Rokudus Di dalam Ranah Unconscious Itu Tapi Sebenarnya Pecahan Dari Itu Bukan Sebatas Freud Karena Walaupun Freud Yang pertama Kali Ada Jung Ada Macem-macem Ada Pecahan Sampai Ke Teorinya Gestalt Kursi Kosong Itu Memainkan Role Play Daripada Psychic Nah Pertanyaannya Apakah Batasan Daripada Konseling Kristian Wilayah Mana Yang Boleh Disentuh Teknik Mana Yang Boleh Dipakai Dan Tidak Itu Berat Pertanyaannya Batasan Untuk Yang Konseling Konseling Seperti Apa Memang Kalau Misalnya Apa Namanya Bisa Kalau Dibicarakan Satu-satu Memang Cukup Cukup Panjang Mungkin Saya Nggak Bisa Bicarakan Per Topik Misalnya Hipnoterapi Boleh Enggak Memang Kita Nggak Pak Saya Pernah Tulis Memang Kadang-kadang Kristen Orang Kristen Itu Melihat Kalau Hipnoterapi Itu Kayaknya Okutisme Berkaitan Dengan Hantu-hantu Punya Okutisme Dan Sebagainya Saya Ingat Tulis Apa Itu Namanya Paper Hipnoterapi Itu Science Atau Okutisme Enggak Itu Bukan Okutisme Tetap Bisa Kita Katakan Itu Science Tapi Bukan Berarti Kita Serta-merta Pakai Juga Sebenarnya Ada Hipnoterapis Secara Sertifikat Jadi Apa Namanya Kadang-kadang Tapi Saya Enggak Kategorikan Mana yang Boleh Yang Pasti Kami Enggak Diajarin Yang Terapi Seperti Itu Karena Mungkin Lebih Fokusnya Terapi Yang Pasti Ada Terapi Yang Memang Kami Pelajari Tapi Memang Hipnoterapi Itu Tidak Begitu Kalau Saya Bicarakan Ini Bisa Jadi Perdepatan Yang Sangat Panjang Jadi Mungkin Saya Tidak Perluas Begitu Nah Jadi Batasannya Apa Memang Kita Gini Yang Pastikan Dasar Dari Konseling Kristen Begitu Makanya Dibilang Salah Satu Yang Membedakan Konseling Umum Dengan Konseling Kristen Begitu Memang Kalau Konseling Salah Satu Tadi Yang Secara Praktek Konseling Umum Khususnya Untuk Problem Solving Tapi Kalau Secara Kristen Kita Bukan Sekedar Problem Solving Tetapi Pertumbuhan Pribadinya Dia Juga Nah Selain Itu Memang Kita Itu Juga Apa Melihat Bahwa Apakah Memang Ajaran Lihat Secara Ilmu Psikologinya Juga Kita Enggak Memang Serta Merta Dalam Tanda Kutip Mengadopsi Semua Juga Seperti Itu Ada Yang Namanya Integrasi Teologi Dan Psikologi Seperti Itu Nah Ini Pembahasan Yang Lebih Jauh Lagi Seperti Itu Jadi Di Dalam Integrasi Teologi Psikologi Begitu Apa Namanya Sehingga Kita Memang Enggak Apa Namanya Melihat Ada Dalam Tanda Kutip Ilmu Tertentu Yang Memang Kita Tidak Secara Langsung Adopsi Juga Seperti Itu Jadi Mungkin Demikian Begitu Ya Kita Mungkin Secara Teori Kami Belajar Freud Juga Teori Teorinya Freud Teorinya Apa Namanya Jung Dan Sebagainya Begitu Ya Ini kan Carl Rogers Juga Tapi Kita Memang Belajari Kita Mempelajari Ilmunya Juga Tetapi Ada Pandangan Pandangan Yang Kita Tidak Serta Merta Langsung Terima Misalnya Yang Ada Pandangan Terutama Yang Carl Rogers Manusia Itu Dianggap Istilahnya Bukan Orang Yang Berdosa Intinya Ini Berbeda Dengan Pandangan Dari Teologi Yang Dimana Kita Ngelihatnya Kita Adalah Orang Berdosa Yang Butuh Pengampunan Dari Tuhan Memang Kita Tidak Serta Merta Jadi Ada Integrasinya Seperti Itu Jadi Kalau Kita Diskusikan Pertopik Itu Bisa Panjang Banget Mungkin Saya Secara Singkat Aja Mungkin Ini Yang Saya Bisa Jawab Jadi Memang Kita Ada Integrasinya Sehingga Di Dalam Apa Yang Kita Pelajari Kita Enggak Serta Merta Langsung Mengadopsi Semua Ilmu Psikologi Itu Tetapi Kita Melihat Dari Sudut Pandang Teologi Yang Kita Pelajari Juga Seperti Itu Mungkin Seperti Itu Ini Pertanyaan Yang Baik Seperti Itu Baik Thank you Mungkin Kita Terakhir Karena Waktu Sudah Jam 9 15 Terakhir Masih Boleh Ini Dari Bung Onggi Ada Di Kolom Komentar Ibu Adakah Penyakit Mental Yang Tercipta Karena Ulah Dari Orang Yang Sendiri Karena Kalau Dari Kesehatan Fisik Ada Dari Ulah Sendiri Kalau Ada Boleh Dikasih Contoh Oke Ini Masalah Kesehatan Mental Penyakit Mental Mungkin Saya Maksudnya Mungkin Aranya Pertanyaan Kepada Apakah Masalah Kesehatan Mental Seseorang Itu Karena Ulah Dia Sendiri Seperti Itu Mungkin Kali Misalnya Kesehatan Mental Disini Misalnya Depresi Gangguan Kecemasan Tadi Ada Dibilang Bipolar Borderline Borderline Ini Kenapa Saya Suka Tiba-tiba Ilang Ada Borderline Nah Itu Terkait Kesehatan Mental Seperti Ini Nah Kalau Untuk Terkait Kesehatan Mental Kita Perlu Sadarin Itu Pertama Terkait Juga Dengan Faktor Bawaan Dalam Tanda Bisa Genetik Juga Misalnya Orang Depresi Orang Depresi Itu Juga Terkait Dengan Dia Itu Apa Namanya Ada Genetiknya Juga Nah Itu Kita Perlu Sadarin Jadi Bukan Hanya Sekedar Mungkin Dia Itu Berlaku Gitu Ya Atau Perlakunya Atau Cara Hidupnya Yang Buat Dia Depresi Memang Ada Begitu Ya Dan Juga Kedua Itu Ada Pengaruh Bagaimana Dia Bertumbuh Dibesarkan Oleh Kondisi Keluarga Seperti Apa Lingkungan Seperti Apa Dan Juga Dia Dapat Pengasuhan Keluarga Seperti Apa Gitu Ya Kompleks Ya Sama Juga Itu Bisa Apa Namanya Kita Ngeliat Itu Kalau Saya Ada Sebenarnya Saya Pernah Bikin Itu Ada Bagannya Begitu Tapi Ya Udahlah Daripada Saya Cari Jadi Memang Setiap Orang Itu Terbentuk Apalagi Terkait Kesehatan Mental Itu Ada Faktor Nurture Sama Nature Jadi Memang Ada Bawaannya Juga Bisa Juga Ada Faktor Lingkungannya Juga Nah Itu Udah Campur Aduk Sebenarnya Nah Jadi Kalau Misalnya Dibilang Karena Ulanya Sendiri Begitu Bukan Serta Bisa Aja Karena Itu Tapi Bukan Hanya Satu Satunya Itu Pasti Ada Banyak Faktor Di Dalamnya Bisa Karena Memang Pengaruh Dia Bagaimana Besarkan Dan Juga Faktor Genetik Dan Lain Sebagainya Juga Dan Ada Pasti Juga Misalnya Dari Orangnya Tapi Bukan Satu Satu Seperti Itu Mungkin Kalau Dari Saya Jelasin Baik Terima kasih Cihalan Terima kasih Bu Onggi Sudah Bertanya Kita Sudah Menjelang Akhir Kita Akan Tutup Tapi Sebelum Kita Tutup Mungkin Ada Closing Statement Dari Cihalan Dan Kaleni Sebagai Penanggap Hari ini Mungkin Cihalan Dulu Oke Dari Saya Dulu Mungkin Apa Namanya Dari Apa Yang Kita Sampaikan Ini Saya Berharap Semakin Membuat Kita Dalam Tanda Kutip Melek Untuk Benar-benar Punya Satu Kesadaran Bahwa Kadang-kadang Orang Yang bergumul Dengan Masalah Kita Tidak Kita Tidak Langsung Mungkin Kita Tidak Langsung Melihat Bahwa Ini Satu Masalah Rohani Atau Kurang Beriman Atau Yang lain Sebagainya Tetapi Kita Boleh Lihat Lebih Jauh Keunikan Dari Pribadinya Sehingga Dia Mendapatkan Penanganan Yang Lebih Tepat Dan Juga Bisa Bertumbu Dengan Apa Yang Walaupun Dia Mungkin Bermasalah Sehingga Dia Mendapatkan Pertumbuhan Yang Otentik Dan Berharap Juga Gereja Gereja Lebih Melek Menyediakan Layanan Layanan Konsuling Supaya Setiap Jemaat Itu Bukan Hanya Bertumbu Rajin Ke Gereja Rajin Ikut Promuritan Rajin Ikut Program Program Gereja Tetapi Mereka Juga Bisa Rajin Pekat Terhadap Apa Yang Terjadi Sama Dirinya Nah Ini Nilai Yang Menolong Dia Untuk Bertumbu Dalam Tuhan Juga Mungkin Seperti Itu Thank you Si Allah Kalian Silahkan Kalau dari Saya Mari Kita Melek Dengan Konsuling Jangan Pernah Mengasingkan Perasaan Orang Lain Juga Baik Itu Anak Kecil Muda Mudi Bahkan Orang Tua Sekalipun Setiap Individu Punya Perjuangan Yang Sendiri Untuk Menghadapi Rasa Sakit Atau Trauma Yang Mereka Lalui Mari Melek Dengan Konsuling Dan Percayalah Kamu Bukan Terlihat Lemah Ketika Konsuling Atau Sedang Meminta Bantuan Dengan Orang Lain Tapi Menyadari We are All Human Being We need To Support Each Other Kita Harus Belajar Menghargai Perasaan Orang Orang Di Sekitar Kita Perasaan Trauma Yang Mereka Hadapi Last But Not Lain It's Okay Not To Be Okay It's Part Of Learning Process In Our Life Thank you Thank you Kaleni Bolehkah Kita Kasih Reaction Pada Para Kepada Cihalan Dan Kaleni Baik Sebelum Doa Penutup Ada Pengumuman Dari Ko Angga Silahkan Baik Thank you Kalem Thank you Cihalan Thank you Leni Pengumuman Tambahan Dari Teman-teman Jangan Lupa Ikutin Dan Kepoin Terus IG-nya Reformasi Liturgi Banyak Informasi Lanjutan Kita Setahun Ini Bikin Webinar Ada Lebih Dari 35 Wow Ini Produktif Banget Kita Emang Kurang Kerjaan Cihalan Mohon Maklum Kita Semua Setiap Bulan Ada Dua Webinar Tiga Webinar Ada Yang Dibahas Untuk RLDS Saya Saya Dan Tim RLDS Membuka Ruang Bagi Teman-teman Yang Ingin Menyumbang Ide Terkait Topik Yang Mau Dibahas Karena Kalau Topiknya Teologis Banget Itu Udah Ada Di RLST Bagiannya Tapi Di RLDS Kita Coba Integrasikan Antara Teologi Dan Psikologi Jadi Lebih Mendarat Topiknya Dan Lebih Menyentuh Hidup Harapannya Tapi Kalau Kurang Tersentuh Silahkan Lihat Kitchen Table Talk Nya RL Sekalian Promosi Kita Ada Beberapa Percakapan Yang Sifatnya Real Dan Menyentuh Hidup Kita Semua Oke Teman-teman Sekalian Thank you Cihelen Sekali lagi Udah Mau Mampir Ke RLDS Semoga Nggak Bosan Si Cihelen Thank you Juga Untuk Tanggapan Yang Luar Biasa Hari Ini Dan Teman-teman Semua Yang Menanya Ada Tambahan Dari Kotim Kotim ada Tambahan Silahkan Enggak Mau Ucapkan Terima kasih Aja Buat Semua Helen Thank you Udah Bersama-sama Dengan Kita Oke Thank you Kotim Teman-teman Karena Gue udah Bisa Print Screen Buat Capture Foto Di Zoom Sekarang Laptop Gue udah Canggih Silahkan Buka Kameranya Kita Akan Foto Bersama Dulu Nanti Kalau Nggak Jadi Mohon Maaf Tapi Harusnya Jadi Latihan Dua Kali Masa Nggak Bisa Silahkan Dibuka Kameranya Baby-nya Mana Is Bang Randy Is Where are you Kak Yulia Ko Felix Bang Jagus Bang Onggi Lagi di Motor Apalagi Di Jalan Is Mana Nih Ko Felix Ko Felix Gue Tumpel Lima Nggak Ada Gue Jepret Satu Dua Oh Lagi Di Jalan Yaudah Bang Bang Jagus Lagi Di Jalan Oke Ophelift Keikutan Ya Musuhan Biarin Satu Dua Tiga Oke Nggak bisa Senang banget Nora banget Gue ya Thank you Semuanya Kita doa Tutup dulu Yuk Sama-sama Kami bersyukur Malam ini Kalau kami Boleh Berdiskusi Bersama Kami tahu Ketika kami Hadir Di tempat Ini Sekalipun Dalam ruang Virtual Kami menyadari Bahwa kami Punya Beban Kami punya Urgensi Yang Sama Terkait Counseling Ya Tuhan Seringkali kami Menyadari Bahwa kami Di lapangan Ketemu Dengan berbagai Hal Berbagai Orang Berbagai Pergumulan Berbagai Konteks Yang mungkin Kami sulit Untuk hadapi Kadang-kadang Juga knowledge Kami Nggak mampu Menghadapinya Seringkali Kognitif Kami juga Nggak mampu Untuk Menghadapinya Tapi kami Perlu Diperlengkapi Lebih Oleh sebab Itu Beban yang Sama Ini Kami Boleh Berdoa Buat Si Helen Yang sudah Memaparkan Dengan sangat Baik Berkati Hidupnya Berkati Setiap Pelayanan Yang dikerjakan Beban Tanggung jawabnya Di STRI Tuhan Yang boleh Campur tangan Tuhan Berkati Dia Dan Seisi Rumahnya Beserta Keluarganya Juga Buat Leni Yang sudah Berbagian Pelayanan Hari ini Berserta Kaleb Berkati Mereka Berdua Setiap Apapun Pergumulan Yang mereka Hadapi Hari-hari Ini Tuhan Yang boleh Campur tangan Kami Menyerahkan RLDS RLST Beserta Seluruh Kegiatan Reformasi Liturgi Kedepan Dalam tangan Tuhan Agar Akhirnya Pelayanan Ini Learning Community Ini Boleh Sungguh-sungguh Memuliakan Nama Tuhan Dan Berdampak Bagi Banyak Orang Demi Kristus Kami Berdoa Haleluya Amin Selamat Malam Semuanya God Bless You Thank You Thank You Thank You Terima kasih